Sebelum Yuzena sempat melanjutkan pikirannya, batu-bata persegi Tianji milik Mouji sudah mendarat di alur. Bagaimana mungkin dia membiarkan Yuzena terus berpikir? Jika dia terus memikirkannya, dia akan mengerti dalam sekejap. Begitu Tianji yang berbentuk batu-bata dipasang, empat slot lainnya segera muncul di luar penutup Tianjiki. Di tepi setiap alur hukum rahasia surga, ada berbagai macam rune dan hukum dao yang beredar. Cepat dan kirimkan sisa rahasia surgawi ke dalam alur. Apa yang kau tunggu? Metodeku hanya bisa digunakan sekali. Jika kalian tidak cepat, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan semua orang, teriak Mouji. Pada saat ini, Mouji yang mengambil inisiatif. Dia bahkan tidak memberi waktu kepada tiga orang lainnya untuk berpikir. Meskipun mereka bertiga ingin melahap Mouji, mereka hanya bisa memasukkan tanda Tianji ke dalam alur. Mereka akhirnya tiba di sini dengan susah payah untuk berbagi keberuntungan karma dari seluruh dimensi abadi, dan akan sangat terlambat untuk menyesal jika mereka melewatkan pertemuan kebetulan ini karena dia. Bahkan jika dia ingin membalas dendam terhadap Mouji, dia harus menunggu sampai dia memperoleh nasib seperti Tianji. Yuzena sangat marah hingga giginya hampir hancur. Apapun hasilnya, dia harus membunuh Mouji ini. Semuanya, perhatikan baik-baik. Setelah waktu dupa, kita akan merasakan energi besar hukum langit dan bumi. Pada saat itu, semuanya, perhatikan pertahanan kalian sehingga kalian tidak akan terluka oleh cahaya Tianji yang tiba-tiba Mouji masih melontarkan omong kosong. Awalnya, beberapa dari mereka telah memutuskan untuk memasuki penghalang takdir Tianji kapan saja. Jika Mouji gagal, mereka bertiga pasti akan bergabung untuk membunuh Mouji. Siapa yang mengira bahwa Mouji akan meminta mereka untuk waspada terhadap cahaya Tianji? Jadi, begitu benda ini keluar, bisakah mereka menghindarinya? Meskipun Yuzena belum pernah mendengar tentang Tianji radians ini, dia hanya bisa mempercayainya. Keempatnya, yang awalnya siap untuk menyerbu kapan saja, secara tidak sadar menggunakan kekuatan esensi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi siap untuk menyerbu seperti sebelumnya. Mouji memperhatikan bahwa setelah pedang Tianji milik Lei Hongji dimasukkan ke dalam alur, pedang Tianji otomatis ikut masuk. Hampir pada saat yang sama ketika tiga orang lainnya menaruh tanda Tianji dao mereka ke dalam alur, dia langsung mengeluarkan tongkat Tianji dan menaruhnya ke dalam alur. Memang, saat tongkat Tianji dikeluarkan, bentuknya persis seperti pedang Tianji, yang secara otomatis masuk ke dalam alurnya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Saat lima tanda Tianji berada pada tempatnya, perisai takdir Tianji diselimuti oleh hukum Tianji yang tidak dapat dikenali. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, kaca, suara renyah terdengar dari Tianji Barrier of Faith. Setelah itu, semua orang merasakan kekuatan hisap yang agung. Karena kata-kata Mouji, ketiga orang lainnya secara tidak sadar ingin melindungi diri mereka sendiri. Mouji juga menghentikan tubuhnya dengan panik. Setelah itu, dia menghunus pedang Kunwu dan menebasnya dengan cahaya pedang. Pedang yang merobek itu menutupi langit saat menghantam tepi perisai keberuntungan Tianji, dan suara retakan terdengar sekali lagi. Takdir ada dalam kehampaan dan tidak bisa dirasakan oleh indera apapun. Di bawah tindakan Mouji, takdir langsung berubah menjadi ketiadaan dan kembali ke dunia abadi yang asli. Seluruh proses ini hanya memakan waktu satu tarikan napas. Pada saat ketiganya bereaksi terhadap fakta bahwa Mouji benar-benar memiliki tongkat Tianji, seluruh perisai takdir Tianji telah berubah menjadi ketiadaan. Jika Mouji, Yuzena, Lei Hongji dan Hu Qiseng memasuki Tianji Shield of Faith di saat yang sama, maka orang yang memiliki takdir terbanyak pastilah Yuzena. Namun karena Mouji menggunakan pedang kunwunya untuk merobek perisai takdir Tianji, Mouji dan kelompoknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh dunia abadi. Dalam sekejap, takdir yang telah dilucuti dari perisai takdir Tianji dikembalikan sepenuhnya ke dunia abadi. Seluruh Aola langsung menjadi lemah dan kosong. Sepertinya semuanya memudar. Kau sedang mencari kematian. Yuzena adalah orang pertama yang bereaksi. Ia membuka tangannya dan cahaya hitam berubah menjadi tali melengkung yang menyapu ke arah Mouji. Mouji bahkan bisa mendengar hukum ruang di sekitarnya retak. Dia mengeluarkan kitab Luo dan memulurkan tangan untuk meraih tongkat Tianji dan batu bata persegi Tianji. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut pedang Tianji. Ketika Lei Hongji bereaksi, hal pertama yang dia lakukan adalah merebut pedang Tianji dan tidak bergabung dengan Yuzena untuk menyerangnya secara diam-diam. Hal pertama yang dilakukan Huchiseng adalah mengeluarkan jimat. Jelas, dia ingin meninggalkan tempat ini. Orang bisa melihat betapa tenangnya Huchiseng. Meskipun Mouji telah menghancurkan perisai takdir Tianji dan dia tidak sabar untuk membunuh Mouji, dia tetap tidak peduli dengan Mouji dan Yuzena. Dia memilih untuk pergi terlebih dahulu. Hah! Kabut darah menyembur dari tubuh Mouji. Seluruh tubuh Mouji tampak seperti hendak dirobek menjadi dua oleh tali hitam itu. Ledakan. Seluruh tempat itu mulai runtuh. Mouji membiarkan kitab Luo melindunginya saat ia tersapu ke dalam kehampaan tak berujung bersama dengan Aula yang runtuh. Suara ruang yang terkoyak bisa terdengar. Mouji memiliki fisik dewa puncak sehingga robekan semacam ini tidak dapat melukainya. Saat rasa kematian berangsur-angsur memudar, hati Mouji merasa sangat terkejut. Yuzena terlalu menakutkan. Dia memiliki perlindungan kitab Luo tetapi karena dia tidak menyempurnakan kitab Luo, dia hampir terpotong menjadi dua oleh tali hitam Yuzena. Kalau saja dia tidak memiliki kitab Luo, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Saluran vitalitasnya mulai bersirkulasi dengan cepat. Luka-luka Mouji juga mulai pulih. Bagi Mouji, selama dia tidak terbunuh di saat pertama, dia tidak akan mati. Setelah Huchiseng melarikan diri, Lei Hongji juga meraih pedang Tianji dan melarikan diri. Satu-satunya orang yang tidak tersapu oleh kekosongan yang runtuh adalah Yuzena. Yuzena menatap kegelapan tak terbatas yang bahkan kehendak spiritualnya tidak dapat melihat dengan jelas. Niat membunuhnya tampaknya telah mengeras di sekelilingnya. Dia tahu bahwa Mouji adalah satu-satunya orang yang tersapu ke dalam kehampaan yang runtuh. Dia tidak mengejar Mouji. Dia tahu betul bahwa Mouji sudah mati. Jika Mouji tidak memiliki halaman kitab Luo, talinya akan mengubah Mouji menjadi debu. Sekalipun Mouji memiliki kitab Luo, dia tetap akan mati setelah terkena tali milik wanita itu. Talinya akan menyebabkan roh primordial Mouji menghilang. Setelah roh primordial Mouji menghilang, niat membunuh di dalam tali itu secara bertahap akan menghancurkan tubuh fisik dan lautan kesadaran Mouji. Tidak peduli seberapa kuat Mouji, dia hanya bisa mati perlahan. Di bawah talinya, bahkan mereka yang lebih kuat darinya hanya bisa menunggu kematian. Sayang sekali dia tidak berhasil menyempurnakan halaman kitab Luo. Dia tahu bahwa setelah roh primordial Mouji menghilang, kitab Luo akan secara otomatis menghilang ke alam semesta yang luas. Bahkan jika dia mengejarnya, dia tidak akan dapat menemukannya. Sambil mendesah, Yuzena tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali. Mungkin saudaranya sudah kembali. Ia bertanya-tanya kesempatan macam apa yang diperoleh saudaranya kali ini. Saat dia memikirkan tentang bagaimana nasib seluruh dunia dihancurkan oleh seorang bajingan bodoh, dia merasa sangat sedih hingga ingin muntah darah. Ledakan, 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 ledakan terdengar. Para ahli yang berdiri di luar Yong Ying Immortal Chasem saling melirik. Mereka berhenti memasang segel karena tidak diperlukan lagi. Seluruh jurang abadi Yong Ying mulai runtuh. Setelah itu, berubah menjadi kekosongan. Apa yang sedang terjadi? Energi kehancuran yang mengerikan itu benar-benar menghilang. Kaisar abadi Zizai sangat ahli dalam dao perubahan. Karena itu, dialah yang pertama bereaksi. Jurang abadi sudah tidak ada lagi. Batu besar yang tegak itu juga sudah menghilang. Seorang kaisar abadi lainnya yang berdiri di samping kaisar abadi Zizai bergumam pada dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa para ahli terkuat dari seluruh dunia abadi berkumpul di sini. Semua orang segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua saling melirik. Setelah beberapa saat, Gai King berkata dengan sungguh-sungguh, Jika aku tidak salah, kepala sektemo seharusnya menggunakan tekadnya yang kuat dan seni sakralnya untuk mengatasi bahaya di sini. Namun, kepala sektemo, dia. Sebelumnya, ketika energi kehancuran yang mengerikan itu dipancarkan, Mohuji tidak kembali. Semua orang tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Mohuji kemungkinan besar sudah mati. Zaz, Zaz. Tindakan kepala sektemo merupakan perbuatan besar bagi dunia abadi. Kami benar-benar malu. Xing San baru berbicara setengah jalan ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang luas. Bukan hanya Xing San, kaisar abadi lainnya juga merasakannya. Mengapa aku merasa dunia abadi berbeda dari sebelumnya? Kaisar besar sekolah abadi iblis Jinping berkata dengan heran. Kaisar abadi Zizai berkata dengan emosional, Benar sekali. Nasib dunia abadi telah menjadi semakin dalam. Aku tidak dapat meramalkan apapun, tetapi aku tahu bahwa dunia abadi memang berbeda dari sebelumnya. Pasti ada hubungannya dengan kepala sektemo. Xing yang tiba-tiba merasa bahwa pengalamannya sama sekali tidak berlaku bagi Mouji. Sebelumnya, ketika Mouji menyerang dengan gegabuh, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sekarang, Mouji tidak hanya menyelesaikan bahaya di sini, ia bahkan menyebabkan nasib dunia abadi menjadi semakin dalam. Hukum di sini telah runtuh. Kepala sektemo mungkin telah binasa. Tidak peduli apa yang terjadi pada kepala sektemo pada akhirnya, saya sarankan kita mendirikan patung kepala sektemo di sini. Kaisar Abadi Zizai mempelajari dao perubahan. Pada saat nasib dunia abadi berubah, hanya dia yang bisa merasakan bahwa kontribusi Mouji terhadap dunia abadi jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Kata-kata itu sungguh bagus. Xing San mengatupkan kedua telapak tangannya. Meskipun ia merasa bahwa niat membunuh Mouji terlalu kuat, hati Mouji tertuju pada dunia abadi. Ia mengabaikan keselamatannya sendiri dan memasuki negeri Tianji. Pada akhirnya, ia bahkan tidak keluar, tetapi ia berhasil menyelesaikan krisis di negeri Tianji. Xing San bukan satu-satunya orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu. Berapa banyak orang di dunia abadi yang bisa melakukan itu? 882 Meskipun turbulensi itu tidak dapat mencabik-cabik tubuh Mouji, Mouji masih sangat khawatir. Ia takut ia akan tersapu dari dunia abadi. Bukan hal yang aneh jika runtuhnya tanah Tianji menghancurkan ruang dunia abadi. Awalnya, ketika Mouji tersapu oleh turbulensi, dia tidak melawan. Dia hanya membiarkan kitab Luo melindunginya saat dia fokus pada penyembuhan dirinya. Selain fakta bahwa dia terluka parah, ada alasan lain, Mouji tidak ingin Yusena mengejarnya. Hari demi hari berlalu dan luka-luka Mouji telah pulih sepenuhnya. Namun, dia masih belum merasakan tanda-tanda Yusena akan menyusulnya. Mouji ingin memperluas wilayah kekuasaannya dan memeriksa sekelilingnya. Akan tetapi, ia segera menyadari bahwa ia tidak dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Apakah itu kemauan spiritual atau energi unsur abadi? Mereka hanya bisa melindungi tubuhnya. Pada saat ini, kekacauan tidak meredah. Sebaliknya, kekacauan menjadi semakin hebat. Yang membuat Mouji semakin khawatir adalah bahwa tampaknya ada gaya gravitasi yang tak terbatas di bawahnya. Di bawah pengaruh turbulensi, ia terus-menerus tersapu ke bawah. Awalnya, Mouji masih mampu melindungi seluruh tubuhnya. Kemudian, ia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan arah untuk berubah. Setelah terjatuh selama sebulan, Mouji tidak bisa berbuat apa-apa selain melindungi seluruh tubuhnya. Gaya gravitasi tampaknya semakin kuat dan kuat. Kecepatan Mouji juga semakin cepat. Hal ini membuat Mouji sangat cemas. Ia menduga jika hal ini terus berlanjut, ia akan hancur berkeping-keping. Tidak peduli seberapa kuat tubuh jasmaninya, jika dia terus jatuh seperti ini, dia pasti akan mati. Dia sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan dunia abadinya. Selain melindungi seluruh tubuhnya, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah berkultivasi. Tidak peduli seberapa besar hati Mouji, dia tidak akan bisa berkultivasi dengan damai dalam situasi seperti itu. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kitab luonya. Selain halaman yang melindungi tubuhnya, kitab luo lainnya semuanya ada di dunia abadinya. Mouji dengan paksa meningkatkan ruang di dalam kitab luo. Setelah itu, ia terus mencari cara untuk mengurangi kecepatannya. Dua bulan kemudian, Mouji menyimpan kitab luo di cincin penyimpanannya dengan bingung. Kitab luo dapat melindunginya, tetapi tidak dapat membantunya menemukan cara untuk mengurangi kecepatannya. Dalam beberapa bulan ini, kecepatan jatuhnya sudah mencapai tingkat yang berlebihan. Jika hal ini terus berlanjut, bahkan jika kitab luo dapat melindunginya, dia akan tetap tersentak hingga mati. Bahkan dengan lautan kesadaran Mouji yang tak tertandingi kuatnya, dia masih merasakan gelombang pusing. Mouji tidak punya waktu untuk mempedulikannya, karena ia terus mensimulasikan teknik melarikan diri dari angin. Beberapa hari berlalu, dan Mouji akhirnya menghentikan kecepatan turun yang mengerikan dan gila ini. Teknik melarikan diri dari angin memungkinkannya untuk tidak lagi meningkatkan kecepatan turunnya. Meskipun kecepatan ini masih menakutkan, setidaknya itu membuat Mouji merasa sedikit lebih tenang. Kalau dia mendarat di tanah dengan kecepatan seperti ini, dia mungkin akan terluka parah, tapi tidak akan berakibat fatal. Mouji tidak berani mengeluarkan kitab luonya. Di bawah kecepatan jatuh yang tak terkendali ini, kitab luo akan mampu melindunginya dan membatasi teknik melarikan diri dari anginnya pada saat yang sama. Beberapa bulan berlalu, saat Mouji bertanya-tanya di mana dia akan mendarat, dia merasakan getaran di bawah kakinya. Ledakan. Batu-batu dan tanah di sekitarnya diledakan oleh Mouji. Mouji dapat dengan jelas mendengar tulang-tulang di tubuhnya hancur, diikuti oleh perasaan tercekik. Sesak nafas ini bukanlah sesak nafas, melainkan sesak vitalitas dan meridian. Hal ini menyebabkan kekuatan hidupnya mandek dan meridiannya hampir pecah. Untungnya, proses ini tidak berlangsung lama. Lingkungan sekitar Mouji tiba-tiba menjadi kosong. Detik berikutnya, ia mendarat di tanah yang kokoh. Dia bisa merasakan tulang-tulangnya hancur, seluruh tubuhnya ditutupi kabut darah, dan setiap panah darah sepertinya akan menyemburkan semua darah di tubuhnya. Mouji menghela nafas lega. Selama dia mencapai akhir, itu akan baik-baik saja. Selama dia masih punya satu nafas lagi, dia tidak akan berada dalam bahaya. Mouji memperluas kehendak spiritualnya. Kali ini, dia benar-benar dapat memperluasnya hingga jarak 3 meter. Mouji segera memasuki dunia abadinya. Dahuang dan Suai Guo berusaha keras untuk berkultivasi, terutama Dahuang. Mouji dapat merasakan bahwa kekuatan Dahuang jauh lebih kuat daripada saat dia baru saja pulih. Kali ini, Mouji tidak menggunakan nafas Hongmeng. Luka-lukanya ada di tubuh fisiknya. Sebagai seorang ahli pembentuk tubuh dalam lingkaran besar fisik dewa, dia paling tidak takut dengan cedera tubuh jasmani. Tentu saja, luka-luka roh primordial tidak banyak memengaruhi Mouji. Lagipula, dia tidak memiliki roh primordial. Mouji duduk di atas beberapa pembuluh darah abadi tingkat puncak. 108 meridian bersirkulasi secara terbalik untuk membentuk sirkulasi spiritual, dan saluran vitalitasnya menyembuhkan luka-luka Mouji secepat mungkin. Dibandingkan dengan saat dia diserang beberapa kaisar besar, luka-luka Mouji jauh lebih ringan. Bukan karena luka yang ia terima lebih ringan, tetapi karena kekuatannya jauh lebih kuat sejuta kali lipat dari sebelumnya. Hanya dalam sebulan, tulang-tulang Mouji telah pulih sepenuhnya, dan tubuh jasmaninya juga telah pulih. Meskipun saluran vitalitasnya terlalu kuat, Mouji tahu bahwa ada alasan penting lainnya, dia adalah seorang kultifator penempa fisik. Mouji tidak mengganggu kultifasi Suai Guo dan Dahuang saat ia meninggalkan dunia kekalnya. Sekarang luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, kehendak spiritual Mouji dapat menjangkau hingga jarak sekitar 30 meter. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Bahkan ketika dia membuka mata rohaninya, yang terlihat masih berupa bercak abu-abu. Sebelumnya, saat ia mendarat, Mouji dapat merasakan dengan jelas bahwa ia seolah-olah telah melewati sebidang tanah luas yang mirip sebuah planet. Tanah di bawah kakinya sangat keras. Tampak seperti genteng gosong yang mengeras, membentuk tonjolan-tonjolan tak beraturan yang menjorok keluar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Mouji hanya berjalan selama beberapa saat sebelum kehendak spiritualnya bersentuhan dengan dinding batu miring yang besar. Dinding batunya tampak agak halus, dan permukaannya berwarna abu-abu kehijauan. Mouji mendapat firasat buruk saat dia meningkatkan kecepatannya ke sisi dinding batu. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dinding batu halus ini memberinya perasaan tertekan yang teramat sangat. Seolah-olah dia ditutupi oleh sebuah panci besar, dan dinding batu yang disentuhnya adalah tepian panci tersebut. Mouji tentu saja sangat jelas tentang tempat ini, itu adalah jurang abadi Yongying. Dulu ketika dia menyeberangi jurang abadi Yongying, dia merasakan hal ini ketika berada di tepi jurang abadi Yongying. Akan tetapi, Mouji juga tahu dengan jelas bahwa tempat ini jelas bukan jurang abadi Yongying, meskipun sangat mirip dengan jurang abadi Yongying. Tinjunya mendarat di dinding batu yang miring itu. Batu-batu meledak, dan sebuah lubang besar tercipta akibat pukulannya. Mouji secara mengejutkan menemukan bahwa lubang ini sebenarnya secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Mouji menunggu kurang dari setengah hari sebelum lubang yang baru saja ia buat diperbaiki sepenuhnya. Satu-satunya perbedaannya adalah lumut abu-abu kehijauan di luar sudah tidak ada lagi. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Mouji tidak berniat pergi melalui tembok ini. Bahkan jika dia ingin menerobos tembok ini, dia sudah menyerah pada ide itu. Kalau dia masuk ke dalam tembok, siapa tahu seberapa tebalnya, dia mungkin akan terkunci di dalam tembok yang bisa memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Mouji menduga bahwa ia seharusnya terjebak di tempat yang aneh. Tempat ini mungkin tidak memiliki berbagai bahaya seperti jurang abadi Yongying, tetapi hukum di sini jauh lebih tinggi daripada jurang abadi Yongying. Mouji merasakan medannya, dan dia memilih medan yang sedikit lebih tinggi untuk maju di sepanjang tepi tembok batu ini. Terlepas dari apakah dia bisa meninggalkan tempat ini, dia harus mencobanya. Jika satu tahun tidak cukup, maka dua tahun. Jika itu tidak cukup, maka tiga tahun. Pada akhirnya, ia akan mampu keluar dari jurang surgawi ini. Tepat saat Mouji mencoba mencari jalan keluar dari jurang surgawi yang tidak diketahui ini, Yuzena muncul di atas sebuah batu besar yang mengapung. Batu ini setengahnya abu-abu, setengahnya putih, dan ada tiga kata di atasnya, batu tujuh dunia. Ini adalah tempat yang pernah dikunjungi Mouji sebelumnya. Hanya saja Mouji berasal dari grid desolatesi domain, sedangkan Yuzena datang ke sini menggunakan jimat. Tentu saja, Yuzena tidak tahu bahwa seseorang dapat langsung memasuki batu tujuh dunia dari domain laut terpencil yang agung. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan menyanyiakan jimat tingkat puncak seperti itu untuk batu tujuh dunia. Di depan batu tujuh dunia, terdapat tujuh lubang hitam yang tak berujung. Yuzena tidak memilih untuk memasuki salah satunya seperti yang dilakukan Mouji sebelumnya. Sebaliknya, dia menghancurkan jimat regulasi di tubuhnya. Tekanan hebat dari hukum langit dan bumi datang bergejolak. Seluruh tubuh Yuzena menyemburkan kabut darah. Di depan batu tujuh dunia, gelombang energi menyapu, menyapu Yuzena. Bagi orang-orang di dunia abadi, setelah berkultivasi hingga mencapai puncak tahap kaisar abadi, mereka akan naik ke alam yang lebih tinggi. Alam ini disebut dunia dewa. Kenyataannya, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun dari dunia abadi yang naik ke dunia dewa. Selain itu, tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa dunia dewa itu. Di mata kebanyakan orang di tujuh domain abadi, surga yang sangat tinggi merupakan contoh paling langsung. Status surga tertinggi lebih tinggi dari dunia abadi. Zichang Luo bahkan disebut sebagai kaisar dao. Hal ini menyebabkan banyak makhluk abadi menggantikan surga tertinggi sebagai dunia dewa. Setelah itu, menara dewa muncul. Di dalamnya, ditemukan berbagai macam harta karun sihir, teknik, dan tanda dao yang jauh melampaui dunia abadi. Konsep dunia dewa kemudian terbentuk di dunia abadi. Namun, itu hanya sekadar topik pembicaraan di luar kultivasi. Lagi pula, tak seorang pun pernah ke alam dewa sebelumnya. Tak seorang pun pernah melihat para ahli alam dewa. Bahkan di menara dewa, tak seorang pun pernah melihat dewa sejati. Dunia dewa benar-benar ada. Namun, dunia itu tidak disebut dunia dewa. Sebaliknya, dunia itu disebut domain dewa. Di domain dewa, orang terkuat bukanlah dewa, melainkan raja dewa. Raja dewa berbeda dengan raja abadi. Di atas raja abadi ada penghormat abadi dan kaisar abadi. Raja dewa merupakan eksistensi puncak di seluruh wilayah dewa. Wilayah dewa sangat luas dan tak terbatas. Siapapun yang bisa menjadi raja dewa di wilayah dewa adalah eksistensi yang tak tertandingi di alam semesta. Sekalipun seseorang bukan salah satu dari sepuluh raja dewa agung di domain dewa, mampu melangkah ke tahap raja dewa berarti seseorang sudah berdiri di puncak alam semesta. Raja dewa Lone Kaldron bukan hanya seorang raja dewa, ia juga salah satu dari sepuluh raja dewa agung di domain dewa. Meskipun tingkat kultivasinya paling rendah, pada tingkat raja dewa enam, ia mampu memperoleh gelar raja dewa kuali tunggal. Tidak hanya itu, kekuatannya mampu menekan God King Clear Rise yang berada di peringkat sepuluh. Ia berada di peringkat sembilan di antara sepuluh God King yang hebat. Perlu diketahui bahwa God King Clear Rise berada di God King level tujuh. Pada saat ini, di aula raja dewa Lone Kaldron miliknya, wajah raja dewa Lone Kaldron pucat pasi. Di tangannya ada tablet jiwa yang hancur. Ini adalah prasasti jiwa putranya, Yuzener. Karena prasasti jiwa itu hancur, itu berarti putranya telah meninggal. Siapa itu? Siapa sebenarnya yang berani membunuh putranya? 883 Sementara dia marah, raja dewa Lone Kaldron lebih mengkhawatirkan putrinya, Yuzener. Putri dan putranya pergi bersama. Sekarang putranya telah meninggal, bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang putrinya? Melapor kepada raja dewa, nyonya muda Zena telah kembali. Tepat saat raja dewa Lone Kaldron sangat mengkhawatirkan putrinya, seorang pria muda dan tampan masuk dan membungku hormat. Raja dewa Lone Kaldron tiba-tiba berdiri. Kekhawatiran di wajahnya berubah menjadi kemarahan, bawa dia ke sini. Yuzener ditekan oleh hukum langit dan bumi. Luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Saat dia masuk, dewa raja Lone Kaldron merasakannya. Dia berkata dengan dingin, tidak buruk. Kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk pergi ke dunia yang lebih rendah. Putriku tahu kesalahannya. Ayah raja, mohon maafkan aku. Yuzener mungkin memamerkan kehebatannya di depan Mouji dan kawan-kawan, tetapi dia tidak berani melampaui batas di depan ayahnya. Raja dewa Lone Kaldron meraum marah. Dia begitu ketakutan hingga dia langsung berlutut di tanah. Jangan hanya melihat bagaimana Raja dewa Lone Kaldron sangat protektif terhadap anak-anaknya. Namun, dia jelas bukan ayah yang baik hati. Jika seseorang menentang keinginannya, wajar saja jika dia dipukuli sampai mati. Raja dewa Lone Kaldron tidak memiliki banyak anak dan ada presiden di mana dia memukuli mereka sampai mati. Yuzener terbunuh. Selain kesedihan atas putranya sendiri, dia bahkan lebih marah pada kenyataan bahwa seseorang berani membunuh putranya. Bicaralah, bagaimana saudaramu Yuzener meninggal. Lone Kaldron menenangkan amarahnya dan berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan tenang. Hal ini terjadi karena putrinya terluka parah akibat hukum langit dan bumi. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara dengan nada yang lembut seperti itu. Apa? Kakaknya sudah meninggal. Yuzena tertegun sejenak. Sejak dia masih muda, kakaknya telah banyak membantunya dalam kultifasinya. Dibandingkan dengan ayahnya yang merupakan Raja Dewa yang bermartabat, kakaknya membuatnya merasa lebih dekat. Sekarang saudaranya benar-benar telah meninggal, dia tidak dapat menerimanya. Raja Dewa Lone Kaldron mengerutkan kening, kau tidak bersama Zener. Yuzena pulih dari kesedihannya dan menangis, kakak dan aku memperoleh dua jimat regulasi tingkat puncak yang dapat memungkinkan kami meninggalkan domain dewa. Kami takut ayah Raja tidak mengizinkan kami melakukannya, jadi kami diam-diam meninggalkan domain dewa. Di kehampaan, aku terpisah dari saudaraku. Setelah itu, aku memperoleh tanda Tianji. Karena adikku jauh lebih kuat dariku, aku tidak mengkhawatirkannya dan aku pergi untuk menyelidiki hukum Tianji lainnya. Lone Kaldron tiba-tiba menyelap perkataan Yuzena, kamu bilang kamu memperoleh tanda Tianji. Mouji dan kawan-kawan mungkin tidak begitu paham tentang hukum Tianji, tetapi Lone Kaldron sangat paham tentang hal itu. Ini adalah sesuatu yang terbentuk dari Tianji purba. Jika digunakan dengan baik, ia bahkan dapat merampas keberuntungan dunia. Dapat dibayangkan jika keberuntungan karma suatu dunia ditambahkan ke dalam tubuh seseorang, sekalipun orang tersebut tidak ingin menjadi lebih kuat, keberuntungan karma tersebut akan tetap membuat mereka lebih kuat. Benar sekali. Rahasia surga itu terpisah dari rahasia surga primal chaos. Seseorang telah menggunakan rahasia surga primal chaos untuk mengekstra keberuntungan karma dari sebuah dunia, dan kebetulan aku menemukan tempat itu. Suara Yuzena dipenuhi dengan kesedihan. Ia tidak mendapatkan takdir dunia dan saudaranya pun tewas. Jika ia dapat mengulanginya lagi, ia pasti akan menasihati saudaranya agar tidak menggunakan jimat peraturan untuk pergi ke dunia bawah. Kau sudah mendapatkan takdir dunia. Suara Lone Kaldron bergetar. Dia juga tidak bisa mengatakan apa takdir itu. Ia hanya bisa bertanya apakah putrinya telah memperoleh keberuntungan itu. Yuzena menggelengkan kepalanya. Tidaklah aneh jika ayahnya lebih peduli dengan rahasia surgawi daripada kakaknya. Tepat saat aku hendak membuka perisai takdir Tianji, perisai itu dirusak oleh seekor semut dari dunia abadi. Dia seharusnya berusaha mempertahankan takdir dunia abadi. Dia malah merobek perisai takdir Tianji, yang memungkinkan keberuntungan karma mengembalikan tanda Tianji ke dunia abadi. Setelah itu, orang itu tersapu oleh hukum perisai takdir Tianji. Dia seharusnya mati, kata Yuzena jujur. Lone Kaldron duduk dengan lesu. Dia sebenarnya tidak mendapatkan kesempatan yang bagus. Ini hanya. Ayah, bagaimana kakak bisa meninggal? Bisakah kau mencari tahu siapa yang membunuhnya? Yuzena menyeka air matanya. Ia masih tidak mau menerima kenyataan bahwa saudaranya telah terbunuh. Jika sesuatu seperti takdir dihancurkan, ia tidak akan pernah bisa dihilangkan. Lone Kaldron adalah seorang raja dewa. Hatinya hanya sedikit goyah sebelum ia kembali tenang. Dia menenangkan hatinya yang sedikit gelisah dan berkata perlahan, karena saudaramu tidak terbunuh di alam dewa, maka tidak ada seorang pun di alam baka yang bisa membunuhnya. Dilihat dari kelihatannya, seharusnya ada masalah dengan jimat regulasinya. Yuzena buru-buru berkata, itu tidak mungkin, ayah. Kalau saja aku tidak merobek jimat regulasiku, jimat itu tidak akan bisa hancur. Jimat regulasi yang kami peroleh adalah jimat regulasi tingkat puncak. Ucapan Yuzena tiba-tiba terhenti. Ia teringat bahwa ia hanya berada di dunia abadi. Bagaimana jika kakaknya pergi ke dunia yang bahkan lebih rendah dari dunia abadi, maka tekanan pada jimat regulasi akan lebih besar lagi. Di bawah tekanan hukum langit dan bumi, bukan tidak mungkin jimat pengaturan itu akan terkoyak. Kamu juga sudah memikirkannya. Raja Dewa Lone Kaldron mendengus, jimat peraturanmu hanya ada di dunia yang lebih rendah dari domain dewa. Apa yang akan terjadi jika jimat itu ada di dunia yang lebih rendah lagi? Ah! Sekarang aku ingat. Setelah itu, Yuzena mengeluarkan manik-manik seperti kristal dari cincin penyimpanannya. Saat dia melihat mutiara itu, dia berteriak, Ayah Anda, kakak laki-lakiku telah terbunuh. Manik ini berisi jejak bayangan darah kita. Jika ada masalah dengan jimat pengaturan, jejak bayangan darah akan menghilang. Jika saudara terbunuh, jejak bayangan darah akan berubah menjadi hitam. Sekarang jejak bayangan darah yang ditinggalkan kakak telah berubah menjadi hitam, kakak pasti telah terbunuh. Setelah Yuzena memastikan bahwa Yuzener terbunuh, niat membunuh Lone Kaldron tampaknya semakin kuat. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, tidak peduli siapapun orangnya, orang yang membunuh anakku harus membayarnya dengan nyawanya di dunia. Zena, kamu pergi ke dunia yang mana? Ayah? Tapi jimat pengatur ke alam bawah, Yuzena tidak menaruh niat ayahnya untuk menghancurkan alam abadi dalam hatinya. Mata Dewa Raja Lone Kaldron berubah dingin, aku akan memikirkan cara. Kau bisa pergi dulu. Ingatlah untuk tidak membuat keputusan sendiri di masa mendatang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi lain kali. Bahkan seorang Raja Dewa tidak akan bisa pergi ke dunia bawah tanpa jimat regulasi tingkat puncak. Baik, ayah. Putriku akan pergi dulu. Yuzena buru-buru membungkuk dan mundur. Meskipun ayahnya tidak menegurnya, dia tidak terlalu senang. Jika saudara laki-lakinya terbunuh, dia lebih baik disegel selama seratus ribu tahun. Setelah mengalami kehati-hatian beberapa bulan pertama, kecepatan Mouji semakin cepat. Dia tidak tahu di mana jurang surgawi itu berada. Selain beberapa pembatasan pada keinginan spiritualnya, tidak banyak bahaya yang mengancamnya. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa berkultivasi di sini. Dengan teknik fana abadi miliknya, bahkan jika dia berkultivasi sepanjang jalan, itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Sedangkan untuk penempaan fisik, tempat ini tidak cocok. Kedua, penempaan fisik Mouji telah mencapai puncak fisik dewa level 9. Tidak banyak ruang untuk perbaikan. Untungnya, Mouji mampu memadatkan keinginan spiritualnya sepanjang jalan. Setahun telah berlalu, kehendak spiritual Mouji telah berkembang dari jangkauan 30 meter menjadi jangkauan 300 meter. Dia merasa ada semacam hukum di sini. Sebelumnya, selama keinginan spiritualnya melampaui hukum ini, dia akan dapat memperluasnya lebih jauh. Pada titik ini, dia sudah terbiasa dengan hukum ini. Bahkan jika kehendak spiritualnya tidak melewatinya, dia masih dapat dengan mudah memperluasnya hingga jarak 300 meter. Awalnya, Mouji telah menyesuaikan kondisi mentalnya. Dia akan mengendalikan keinginan spiritualnya saat bepergian. Ancaman kematian yang tiba-tiba membuat Mouji berhenti. Ia melihat ke depannya. Entah itu mata spiritualnya atau keinginan spiritualnya, ia hanya bisa melihat sepetak abu-abu. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun, Mouji tidak terus maju. Dia meletakkan selembar kitab luo ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia mengirim tanda Tianji berbentuk batu bata dan tongkat Tianji ke dunia abadinya. Baru setelah itu, dia melambat. Setelah mengalami ancaman kematian beberapa kali, Mouji menyadari dengan jelas. Dao mortalnya sangat peka terhadap situasi hidup dan mati seperti itu. Awalnya dia adalah manusia biasa, dan dia mengolah dao manusia biasa. Seorang manusia biasa tentu akan sangat peduli dengan hidup dan mati. Oleh karena itu, setiap kali ia berada di ambang kematian, ia akan mendapat firasat. Semakin jauh dia melangkah, semakin besar bahaya yang dirasakan Mouji. Jika di tempat lain, Mouji tidak akan ragu untuk berbalik dan pergi. Namun, tidak ada tempat lain yang bisa ia tuju. Ini adalah parit surgawi. Ia hanya bisa maju atau mundur. Mouji tidak berpikir untuk mundur. Dia telah berjalan ke arah ini selama lebih dari setahun. Siapa yang bisa memastikan bahwa tidak akan ada bahaya jika dia mundur? Setelah berjalan beberapa ratus meter lagi, Mouji berhenti. Ia merasa tidak sanggup lagi melangkah lebih jauh. Hanya seratus kaki di depannya, ada pegangan panjang berkarat yang tertancap di tanah. Kehendak spiritual Mouji tidak dapat melihat bagian pegangan yang tertancap di tanah. Bagian yang berada di atas tanah tampak seperti pegangan harta karun ajaib. Mouji pernah ke susunan penyegelan abadi di Menara Dewa sebelumnya. Di dalam susunan penyegelan abadi, rubah tuali Cik Yuminji yang bersembunyi di sebuah batu besar. Kamu adalah kultifator pertama yang tiba di sini. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mouji baru saja berhenti selama tiga tarikan napas ketika sebuah suara tenang terdengar. Jantung Mouji berdebar kencang. Dia memang benar. Suara ini berasal dari gagang pintu yang patah itu. Suaranya sebenarnya sangat jelas. Aku sedang bertarung dengan seseorang di kehampaan. Aku tidak sengaja mengaktifkan jimat. Lalu, aku muncul di sini. Mouji membuka mulutnya dan berkata, seolah-olah dia benar-benar tiba di sini. Kau berbohong. Katakan padaku, berapa banyak tanda lima tanda Tianji yang telah kau peroleh. Pihak lain tampaknya tahu mengapa Mouji ada di sini. Ketika Mouji mendengar pihak lain menyebutkan lima tanda Tianji, kilatan petir melintas di benaknya. Dia tahu siapa orang ini. Orang ini pastilah orang yang memasang penghalang takdir Tianji. Mouji tidak menyangka bahwa orang ini tidak mati. Dia bahkan muncul di parit surgawi yang misterius ini. Orang ini bahkan bisa merampas takdir dunia. Jelas, dia sangat kejam. Tebakanmu benar. Tianji cover of fate itu dipasang olehku. Aku yakin kau pasti mendapat banyak manfaat darinya, kan? Suara ini sepertinya bisa membaca pikiran Mouji. Dia tahu persis apa yang sedang dipikirkan Mouji. Mouji menatap gagang pintu yang berkarat itu. Mungkinkah orang ini bisa membaca pikirannya? 884 Kau ingin mencuri kesadaranku, lalu mencuri takdir yang telah kuperoleh. Mouji tiba-tiba berkata, Kau benar-benar memperoleh takdir dunia. Suara itu jelas terdengar gelisah. Mouji menghela nafas lega. Sebelumnya, dia mengira orang ini bisa membaca pikirannya, tetapi ternyata orang ini tidak bisa melakukannya. Kau sangat pintar. Kalau aku tidak salah, kau seharusnya tidak mendapatkan takdir itu. Kau menggunakan harta karun siantian untuk menerobos penghalang takdir Tianji milikku, lalu tersapu ke sini oleh kehampaan yang runtuh. Benarkan. Untuk bisa datang ke sini dengan aman, kau setidaknya harus menjadi seorang kultifator fisik tahap akhir fisik dewa. Mouji bahkan lebih yakin. Bahkan jika pihak lain 99 persen yakin bahwa dia tidak akan mendapatkan takdir itu, dia masih akan tetap berharap 1 persen. Dari kelihatannya, takdir ini dapat dialihkan. Orang ini pasti tidak bisa pergi karena suatu alasan, jadi dia berharap Mouji akan mendapatkan takdir itu, lalu dengan paksa mengambilnya. Mouji hanya bisa berkata bahwa orang ini terlalu banyak berpikir. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan dengan sukarela menyerahkan nasib dao besar kepada pihak lain. Siapa sebenarnya dirimu? Jika kau tidak mau memberitahuku, aku akan mengubah arah, kata Mouji acuh tak acuh. Tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Aku sage Kun Yun. Izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Mungkin kau sudah menduga bahwa aku terjebak, tetapi bahkan jika kau mengubah arah, kau tetap tidak akan bisa pergi. Nada bicara Kun Yun mengandung nada dingin. Apa maksudmu? Mouji mundur beberapa langkah dan menatap waspada gagang pedang berkarat yang melambangkan Kun Yun. Suara Kun Yun terdiam, dan dia tidak menjawab pertanyaan Mouji. Apa yang kamu inginkan? Setelah satu jam penuh, Mouji tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Setelah beberapa saat, suara Kun Yun terdengar lagi. Awalnya, aku ingin meminta bantuanmu. Namun, melihat betapa berhati-hatinya dirimu, akan sangat sulit bagimu untuk menyelamatkanku. Bagaimana kalau begini? Bagilah sebagian takdir yang kau peroleh denganku, lalu aku akan membimbingmu keluar. Setelah Kun Yun mengatakan ini, tanah di bawah kaki Mouji tiba-tiba bergetar hebat. Setelah itu, area yang luas di tepi jurang surgawi runtuh. Mouji buru-buru mundur, tempat di mana dia berdiri sebelumnya sudah terendam pasir dan batu. Kerusuhan adalah hal biasa di sini, jadi tentu saja itu tidak akan merenggut nyawamu. Daerah yang runtuh ini akan segera kembali ke keadaan semula, dan setelah beberapa saat, akan runtuh lagi. Keruntuhan terbesar yang pernah saya lihat adalah runtuhnya semua yang ada dalam jarak 1 juta mil dari parit alam ini. Saat Mouji menatap gagang pedang yang berkarat itu, ia tiba-tiba mendapat tebakan yang mengerikan. Dia pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya di Half Immortal Domain. Area pertambangan kematian di Half Immortal Domain juga mengalami getaran seperti itu. Saat itu, semua orang menduga bahwa area pertambangan kematian mungkin memiliki kehidupan. Setelah bertemu Yanli di dunia abadi, Mouji bahkan lebih jelas tentang apa itu area pertambangan kematian. Itu adalah lautan kesadaran seorang kultifator puncak. Batu kisi abadi yang mereka gali dari area pertambangan kematian adalah kristal kesadaran. Saat Mouji memikirkan hal ini, dia menghirup udara dingin. Dasar pot itu miring ke bawah dari parit surgawi. Bagaimana ini bisa menjadi jurang alami? Ini adalah lautan kesadaran yang sangat luas dan mengerikan. Lautan kesadaran Mouji sendiri padat dan luas, tetapi Mouji tahu bahwa jika lautan kesadarannya dilemparkan ke lautan kesadaran ini, maka itu akan menjadi seperti setetes air di lautan. Tidak perlu membicarakan lautan kesadarannya, bahkan lautan kesadaran di area pertambangan kematian di domain setengah abadi hanyalah sebuah titik kecil di depan lautan kesadaran yang mengerikan ini. Kun Yun dapat mengendalikan runtuhnya dinding di sini, jadi jelaslah bahwa dialah pemilik lautan kesadaran ini. Tidak heran mengapa lautan kesadaran ini dapat memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Keringat dingin mengalir di punggung Mouji. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan jatuh ke lautan kesadaran orang lain. Gagang berkarat itu hanyalah tipuan. Jika ini adalah lautan kesadaran Kun Yun, maka suaranya bisa datang dari mana saja. Dengan kata lain, Kun Yun tidak berbohong padanya. Bahkan jika dia berbalik dan pergi, dia masih akan berada di lautan kesadaran Kun Yun. Alasan mengapa dia hanya merasa hidupnya dalam bahaya di sini adalah karena Kun Yun dibatasi. Kun Yun harus mendekati gagang yang berkarat itu sehingga dia bisa memanfaatkan gagang itu untuk menyerang. Kau tampaknya sangat takut. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, dengan kemampuanmu untuk menahan tubuhmu, meskipun tempat ini terus runtuh, tempat ini tidak akan menghancurkanmu sampai mati dalam 10 ribu tahun, kata Kun Yun acuh tak acuh. Katakan padaku, bagaimana aku bisa mentransfer sebagian energi yang aku peroleh kepadamu. Mouji memaksa dirinya untuk tenang. Meskipun Kun Yun tampak terluka parah, dia berada di wilayah orang lain. Pada saat ini, dia lebih suka pihak lain berada di lautan kesadarannya. Apakah kamu melihat gagang itu? Itu adalah harta karun ajaib tingkat puncak. Roh primordialku tersembunyi dalam harta karun ajaib ini. Hanya saja aku terlalu lemah, jadi aku tidak dapat melepaskan roh primordialku. Jadi, kau hanya dapat menggunakan tanganmu untuk memegang gagangnya. Menurut metode ini, saat Kun Yun berbicara, sebuah surat diok mendarat beberapa langkah di depan Mouji. Mouji tetap diam. Jika dia tidak tahu bahwa tempat ini adalah lautan kesadaran yang mengerikan, dia mungkin benar-benar mempercayai kata-kata Kun Yun. Lagi pula, roh purba biasanya perlu disembunyikan di dalam harta karun sihir tingkat atas. Dulu ketika ia bertemu Yu Min Jiang, roh purba Yu Min Jiang juga disembunyikan di dalam sebuah batu. Sekarang setelah Mouji tahu bahwa tempat ini adalah lautan kesadaran pihak lain, hanya orang bodoh yang akan mempercayai kata-kata seperti itu. Di lautan kesadaran Kun Yun sendiri, mengapa Kun Yun perlu menempatkan roh primordialnya dalam harta ajaib? Aku tidak menginginkan banyak. Aku hanya menginginkan sepertiga dari milikmu. Tidak, seperempat dari takdir yang kau peroleh saja sudah cukup. Kun Yun berkata dengan acuh-ta'acuh saat merasakan keraguan Mouji. Tepat saat Mouji hendak memperluas saluran penyimpanan rohnya, dia tiba-tiba merasakan adanya bahaya. Dia buru-buru mundur beberapa meter. Saat bahaya menghilang, dia berdiri agak jauh. Karena kau tidak mau bekerja sama, lupakan saja. Melihat Mouji buru-buru mundur, Kun Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Ada sedikit kekecewaan dalam nada bicaranya. Sekalipun dia tampak peduli dengan nasib, dia tampaknya tidak mempermasalahkannya. Kehendak spiritual Mouji memindai huruf Giyok itu. Dia tidak menemukan masalah apapun. Dia menarik kembali keinginan spiritualnya dan keinginan spiritual saluran penyimpanan rohnya mendarat pada huruf Giyok tersebut. Aura yang samar-samar terlihat segera ditangkap oleh saluran penyimpanan roh Mouji. Pada saat ini, Mouji benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Kun Yun memang jahat. Dia mengira gagang pedang yang berkarat itu adalah ancaman, tetapi sebenarnya, surat Giyok ini adalah bahaya yang sebenarnya. Sebelum Mouji bisa menarik kembali keinginan spiritualnya, Kun Yun berseru, kamu benar-benar memiliki saluran penyimpanan roh. Mouji tidak peduli dengan Kun Yun. Kun Yun terlalu menakutkan. Sejak dia menciptakan metode kultifasi meridiannya sendiri, dialah orang pertama yang mengetahui tentang saluran penyimpanan roh. Kun Yun seharusnya tidak bisa melakukan apapun padanya sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk bertindak. Jangan bilang kamu tidak punya akar spiritual atau roh primordial. Kamu manusia biasa. Anda benar-benar menciptakan metode kultifasi meridian fana. Bagaimana mungkin, Kun Yun mengajukan serangkaian pertanyaan. Dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dalam suaranya. Sayangnya, Mouji sudah tahu betapa menakutkannya orang ini. Dia bahkan tidak peduli padanya. Dibandingkan dengan Yu Min Jiang, orang ini jauh lebih menakutkan. Tidak peduli betapa mengesankannya Yu Min Jiang, dia masih perlu memanfaatkan sekelilingnya. Kemarilah. Aku janji tidak akan memikirkanmu lagi. Ada banyak hal yang ingin ku ceritakan kepadamu. Aku memang punya beberapa pikiran sebelumnya, tapi sekarang aku bersumpah bahwa aku tidak punya niat buruk. Kun Yun berteriak cemas. Dia akhirnya mengerti mengapa Mouji bisa merasakan niat membunuhnya. Mouji sebenarnya adalah seorang kultifator fana. Meskipun dia masih ribuan mil jauhnya dari alam validasi Dao, dia yakin bahwa jika Mouji berhasil, dia akan menjadi ahli yang berdiri di puncak alam semesta. Tebakan lelaki tua cerobo itu ternyata benar. Ia menduga bahwa manusia juga bisa berkultifasi. Ia diejek oleh banyak ahli di puncak alam semesta. Siapa yang mengira bahwa setelah sekian tahun, masih ada seseorang yang dapat menciptakan dao fana dalam keadaan seperti itu? Seberapa kuatkah orang ini? Kalau saja dia tahu bahwa Mouji adalah seorang kultifator dao fana, dia pasti tidak akan menggunakan metode sebelumnya. Seorang kultifator muda dao fana sudah cukup baginya untuk melepaskan segalanya, termasuk lautan kesadarannya yang sedang dalam proses pemulihan. Meskipun kata-kata Kun Yun berlebihan, Mouji tetap mundur dengan cepat. Tidak heran dia tidak bisa berkultifasi di sini. Ini adalah lautan kesadaran yang sangat besar. Alasan mengapa Mouji mundur begitu cepat adalah karena dia yakin bahwa kendali Kun Yun atas lautan kesadarannya sangat rendah. Kalau tidak, Kun Yun tidak akan tahu bahwa dia memiliki dunia abadi. Setelah mundur sekitar 500 mil, Mouji berhenti dan menghunus pedang Kun Wu miliknya. Melawan orang tua ini, dia bahkan tidak menggunakan halbert berbobot setengah bulan miliknya. Pedang Kun Wu menghunus pedang tajam yang panjangnya mencapai ratusan meter. Ledakan, pedang itu mendarat di dinding. Reruntuhan di kedua sisi dinding meledak, dan jurang sepanjang 3000 meter terbelah di dinding miring itu. Hal ini dikarenakan kekuatan spiritual Mouji hanya dapat mencapai 300 meter. Jika kekuatan spiritualnya dapat mencapai 3000 meter, maka pedangnya akan mampu menciptakan jurang sepanjang 3000 meter. Mouji menyingkirkan ampas yang dihasilkan oleh pedang Kun Wu ke samping. Pada saat yang sama, hati cendekiawannya mendarat di atas ampas tersebut. Dari sudut pandang Mouji, karena ini adalah lautan kesadaran, dia dapat menggunakan hati cendekiawannya untuk membakar kekuatan hidupnya. Memang, setiap kali dia membakar kekuatan hidupnya, itu tidak akan berakibat fatal bagi lautan kesadaran yang tak terbatas ini. Namun, dia punya banyak waktu. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencegah lautan kesadaran ini pulih. Tingkat kultifasinya jauh dari Kun Yun yang menyebut dirinya orang bijak. Dia bisa memindahkan gunung seperti orang tua yang bodoh. Selama pedang Kun Wu terus mencabik-cabik semua yang ada di lautan kesadaran ini, pemulihan lautan kesadaran ini akan menjadi semakin lambat. Berhenti. Karena kau bisa tahu bahwa ini adalah lautan kesadaranku, maka kau harus tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk menahanmu. Aku hanya tidak ingin takdirku sirna, dan aku tidak ingin menghabiskan energi elementalku. Tindakan Mouji akhirnya membuat Kun Yun panik. Perasaan bahwa segalanya berada dalam genggamannya lenyap. Ada alasan lain mengapa dia memancing Mouji ke ujung gagang pedang berkarat itu. Saat Mouji menyerang, dinding lautan kesadaran di dekatnya akan berada di bawah kendalinya. Dia benar-benar mampu menahan Mouji. Sekarang Mouji telah mundur ke tempat yang tidak dapat ia kendalikan, ia benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Dia tidak mengerti bagaimana Mouji tahu bahwa ini adalah lautan kesadaran. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani percaya bahwa ini adalah lautan kesadaran. Berhenti. Mouji tertawa dingin dalam hatinya. Dia masih ingin mengancamnya. Hal yang paling tidak dia takuti adalah ancaman. Bukan saja dia tidak berhenti, pedang Kun Yunya memancarkan cahaya pedang yang bahkan lebih dahsyat. 885 Ledakan Sepotong besar dinding terkoyak dan dilemparkan ke jantung cendikiawan untuk dibakar. Rekan Taois, bahkan jika kau menghancurkan lautan pengetahuanku lagi, aku masih bisa memulihkannya perlahan-lahan. Mungkinkah kau masih bisa membunuhku? Aku akui aku tidak bisa menjebakmu. Sekarang, aku akan menuntunmu keluar dari sini, dan setelah itu kita urus-urusan kita sendiri. Setelah kemarahan Kun Yun meredah, dia kembali tenang. Dia akhirnya mengerti apa yang Mouji coba lakukan. Mouji mencoba menerobos lautan kesadarannya. Jika dia dapat mengendalikan laut kesadarannya sepenuhnya, bahkan jika semut di depannya ini seratus kali lebih kuat, itu tetap saja hanya mimpi. Sekarang, dia sangat jelas bahwa pihak lain telah memilih jalan yang paling cocok. Dia tidak mampu mengendalikan lautan kesadarannya yang luas. Bahkan jika pihak lain berhasil memasuki lautan kesadarannya, itu akan tetap berakhir dalam situasi yang merugikan. Lautan kesadarannya pulih semakin lambat karena perilaku gila lawannya. Pihak lain juga terjebak di lautan kesadarannya, dan dia tidak tahu kapan dia bisa pergi. Bagi Kun Yun, alasan utama mengapa dia menyerah pada Mouji adalah karena dia yakin Mouji tidak memperoleh takdir apapun. Bagi seorang licik seperti Mouji, jika dia tidak memperoleh takdir, dia tidak akan sepadan dengan waktunya yang terbuang untuk seekor semut. Melihat Kun Yun tidak lagi marah, Mouji hanya bisa berhenti. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia hanya bisa memperlambat pemulihan lautan kesadaran Kun Yun, dan tidak mampu membunuh Kun Yun. Dalam hal kelicikan, dia jelas kalah terhadap Kun Yun. Jika dia tinggal di lautan kesadaran pihak lain terlalu lama, kemungkinan besar dia akan menderita pada akhirnya. Di hati Mouji dan Kun Yun, pihak lain adalah orang yang licik dan cekatan. Bagaimana kita bisa keluar? Meskipun Mouji telah berhenti, niat pedang Kun Wu masih kuat. Kamu pasti akan curiga padaku kalau aku melakukannya dengan cara ini, tapi kamu tetap akan melakukannya dengan cara ini. Lokasi akan dimulai pada posisi 130 kaki di belakang Anda. Saya akan memberi Anda waktu tiga hari. Aku tidak akan memperbaiki lautan kesadaranku selama tiga hari ke depan, tetapi prasyaratnya adalah kau hanya dapat menggunakan metode yang paling lembut untuk menggalinya. Suara Kun Yun yang jernih menjadi sedikit serak. Tentu. Kali ini, Mouji bahkan tidak membuang setengah kata pun saat dia langsung mundur sejauh 13 meter. Pedang Kun Wu di tangannya langsung menembus, meninggalkan bekas pedang yang kedalamannya ribuan kaki di dinding laut kesadaran. Kun Yun memang orang yang menepati janjinya. Ia tidak melanjutkan perbaikan lautan kesadarannya, dan dinding lautan kesadarannya pun berhenti diperbaiki. Melihat Mouji tidak membuang kata-kata dan menyerang tanpa bertanya apapun tentang zaman kuno, ekspresi Mouji berubah drastis. Kun Yun tahu bahwa Mouji bukanlah orang yang sederhana. Dia membenci orang seperti dia yang memiliki kemauan keras dan licik. Mouji dengan sepenuh hati ingin meninggalkan tempat ini secepatnya. Ketika dia mengetahui bahwa pihak lain tidak dapat sepenuhnya mengendalikan lautan kesadarannya, dia tahu bahwa dia harus pergi secepatnya. Hal-hal seperti dao besar sulit dijelaskan. Mungkin suatu hari, pihak lain akan tiba-tiba mendapat pencerahan dan laut kesadarannya akan pulih dengan cepat. Pada saat itu, bahkan jika dia ingin mati, dia tidak akan dapat memilih bagaimana dia akan mati. Orang ini, Kun Yun, sangat menakutkan sehingga Mouji tidak ingin menghabiskan waktu lagi bersamanya. Kecepatan Mouji sungguh mencengangkan, dan dengan bantuan pedang Kun Wu, ia berhasil membersihkan sekelilingnya hanya dalam dua hari. Perasaan lapang dan bebas menyelimuti dirinya. Semangat spiritual Mouji menyapu keluar tanpa hambatan apapun dan dia menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia akhirnya keluar dari lautan kesadaran yang menakutkan itu. Dalam kehendak spiritualnya, lautan kesadaran Kun Yun telah lama menghilang. Mouji bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Namun, Mouji tidak ingin menyelidiki lebih jauh. Jika seorang ahli kuno seperti dia bahkan tidak dapat melakukan ini, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk memulihkan diri selama puluhan ribu tahun dan terus hidup di alam semesta. Namun, Mouji segera tercengang. Dia yakin bahwa ini bukanlah kehampaan. Hukum langit dan bumi di sini tampaknya jauh lebih kuat daripada dunia abadi. Tidak hanya itu, energi spiritual abadi di sekitarnya jauh lebih padat. Tidak, energi unsur ini bukanlah energi spiritual abadi. Energi ini tampak mirip dengan energi kristal hijau. Alasan mengapa dia tahu bahwa ini bukanlah kehampaan adalah karena ada udara di sekelilingnya. Selain itu, ruang itu gelap gulita. Mouji merasa bahwa ia baru saja keluar dari jurang aneh di lautan kesadarannya. Kemudian, ia memasuki jurang lain. Mouji hanya bisa mengeluarkan kitab luo untuk melindungi dirinya. Kemudian, dia terus menuju ke atas. Sehari berlalu, cahaya putih muncul. Mouji sangat gembira. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah energi sinar matahari. Pada saat ini, perasaan mengerikan muncul dari telapak kakinya. Mouji tidak punya waktu untuk berpikir saat dia berteleportasi. Kaca. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah digigit. Mouji merasakan kekosongan yang amat sangat di sekelilingnya. Untungnya, Mouji sudah mendarat di tanah. Pada saat yang sama, kehendak spiritualnya mendeteksi mulut besar yang mengerikan melintas. Keringat dingin menetes di punggung Mouji. Kalau saja dia sedikit lebih lambat, atau kalau mulut besar itu melihatnya dua jam yang lalu, dia pasti sudah mati. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat bahwa dia berdiri di tepi jurang yang dalam. Dia baru saja keluar dari jurang itu. Dia tidak tahu seberapa dalam jurang ini. Kemauan spiritualnya bahkan tidak bisa mencapai dasarnya. Bukan hanya kemauan spiritualnya tidak bisa mencapai dasar, bahkan mata spiritualnya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Dia sangat berhati-hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih hampir meminum air pencuci kaki Kun Yun. Kun Yun, iblis tua ini, menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengirimnya dari lautan kesadarannya ke jurang ini. Mouji mengamati sekelilingnya dengan kehendak spiritualnya. Tempat ini sunyi. Dia bahkan tidak bisa melihat sehelai rumput pun. Rasa bahaya masih melekat di hatinya. Mouji tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin untuk melarikan diri. Setelah melarikan diri selama seharian, energi unsur di sekitarnya menjadi lebih padat. Mouji akhirnya berhenti. Akhirnya ada kehidupan di sini. Rumput hijau muncul di sisi jalan, dan Mouji dengan gembira melangkah maju untuk mencabutnya. Tempat macam apa yang dia datangi? Ternyata ada rumput debu abadi berdaun dua di pinggir jalan. Ini adalah ramuan abadi tingkat sembilan yang digunakan untuk meramu pil debu abadi. Pil debu abadi adalah pil penyembuhan tingkat sembilan. Pil penyembuh tidak penting baginya, tetapi hal semacam ini merupakan harta yang tak ternilai bagi orang lain. Tepat saat Mouji menggali rumput debu abadi berdaun dua, dua sosok mendarat di samping Mouji. Mouji meraih kotak diok itu dan mundur beberapa langkah. Dia benar-benar merasa bahwa kedua orang ini lebih kuat darinya. Pada saat ini, Mouji berteriak dalam hatinya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak ahli di dunia ini? Dua orang yang datang adalah dua orang wanita. Penampilan mereka bisa dibilang halus. Keduanya memiliki wajah oval dan salah satu dari mereka sedikit lebih tinggi. Pandangan mereka menyapu kotak diok di tangan Mouji. Ketika mereka melihat rumput debu abadi berdaun dua di kotak diok Mouji, jejak penghinaan melintas di mata mereka. Wanita yang lebih tinggi bertanya, Siapa namamu? Mengapa kamu ada di dekat lembah Tao Tai? Pernahkah Anda melihat seorang pria muda yang sedikit lebih pendek dari Anda di sekitar sini? Mouji sedikit terkejut. Lembah Tao Tai. Mungkinkah jurang tak berdasar itu yang baru saja dia keluar? Tidakkah kau dengar apa yang aku tanyakan? Juga, mengapa aku tidak bisa melihat kultifasimu? Wanita jangkung itu tiba-tiba berteriak dengan suara tegas. Setelah teriakannya, aura yang kuat menghantam. Aura itu menekan Mouji hingga dia hampir tidak bisa bernafas. Jantung Mouji berdebar kencang. Dia akhirnya mengerti. Aura kedua wanita ini mirip dengan aura Yusena. Yusena pasti berasal dari dunia yang lebih tinggi dari dunia abadi. Aura kedua wanita ini mirip dengan aura Yusena. Mereka bahkan tidak memiliki jimat nomologis yang beredar di sekujur tubuh mereka. Ini berarti bahwa mereka tidak lagi berada di dunia abadi. Aku datang ke sini untuk mencari beberapa tanaman obat. Aku tidak melihat seorang pemuda setinggi aku, Mouji berkata dengan tergesa-gesa. Kaka, orang ini benar-benar konyol. Dia bahkan menginginkan ramuan-ramuan murahan ini. Bahkan jika menantu laki-laki itu berjalan melewatinya, dia mungkin tidak akan bisa mendeteksinya, kata wanita yang lebih pendek itu dengan tergesa-gesa. Wanita yang lebih tinggi mengangguk. Dia merasa bahwa wanita yang lebih pendek itu benar. Nada suaranya sedikit melunak, lalu mengapa aku tidak bisa melihat kultifasimu? Aku punya teknik penyembunyian yang bagus. Jika kedua kakak perempuan menginginkannya, aku. Sebelum Mouji selesai berbicara, wanita jangkung itu melambaikan tangannya, siapa yang menginginkan teknik penyembunyianmu? Apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk menyembunyikannya dengan kultifasimu yang lemah? Mouji berkata dengan canggung, aku sedang mengembangkan teknik penyembunyian ini. Adik, ayo berangkat. Wanita jangkung itu merasa bahwa Mouji hanyalah seorang pejalan kaki. Terlebih lagi, seorang pejalan kaki yang akan diabaikan oleh orang lain. Karena itu, dia tidak mau repot-repot terus berbicara omong kosong dengan Mouji. Saat keduanya berjalan pergi, Mouji masih bisa mendengar percakapan antara kedua wanita itu. Kakak perempuan, orang ini benar-benar tidak bisa berkata apa-apa saat dia datang mencari tanaman obat di dekat lembah Tautai. Wanita jangkung itu mencibir, dengan kemampuannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk pergi ke tempat dengan ramuan dewa terburuk. Pergi ke sana sama saja dengan mencari kematian. Kakak benar. Wanita yang lebih pendek itu menjawab. Keduanya sudah berjalan jauh. Mouji menatap sosok mereka yang menghilang. Kegembiraan di hatinya menghilang tanpa jejak. Awalnya, meninggalkan dunia abadi bukanlah masalah besar. Namun, dia masih memiliki musuh besar di dunia abadi yang belum dia singkirkan. Dia adalah Zichang Luo. Bagaimana dia bisa tenang jika Zichang Luo tidak terbunuh? Dia juga tidak tahu apakah ini adalah dunia dewa yang legendaris. 886 Saat Mouji sedang berpikir tentang kemana dia harus pergi, dia melihat seorang pemuda di kejauhan. Pemuda ini setengah kepala lebih pendek darinya. Bahkan sebelum pemuda itu sampai kepadanya, Mouji sudah menduga bahwa pemuda itu adalah menantu yang dibicarakan kedua wanita itu. Dia juga orang yang mereka cari. Daofren pasti sedang dalam suasana hati yang baik untuk benar-benar mencari ramuan dewa di lembah Tao Tai. Pemuda itu terkekeh saat melihat rumput debu abadi berdaun dua di tangan Mouji. Mouji menyimpan rumput debu abadi berdaun dua dan memuji kecantikan pemuda itu di dalam hatinya. Benar, dia tampan. Kulitnya putih, matanya besar dan tangannya sebening kristal seperti tangan wanita. Satu-satunya hal yang memberinya aura jantan adalah suaranya yang kasar. Astaga, kultifasiku terlalu rendah jadi aku tidak berani pergi ke tanaman obat dewa itu. Aku hanya bisa menemukan beberapa tanaman obat bermutu rendah di tempat terpencil ini. Mouji berkata dengan canggung. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Mouji, dia mengangguk, itu benar. Oh benar, apakah kedua wanita itu datang untuk mencariku? Mouji hanya bisa berkata, mereka bertanya kepadaku tentang menantu laki-laki mereka. Aku bilang aku tidak tahu dan mereka pun pergi. Pemuda itu menepuk bahu Mouji, bagus sekali. Ikuti aku dan aku akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi untuk memetik tanaman obat dewa. Mouji dapat merasakan bahwa kultifasi pemuda ini jauh lebih tinggi darinya dan dia merasa tidak berdaya. Terima kasih banyak, tetapi saya rasa kultifasi saya masih terlalu rendah, jadi lebih baik tidak pergi. Mouji bahkan tidak mengenali orang ini dan kultifasinya memang sangat rendah. Dia tidak ingin mencari kematian jika dia bergaul dengan orang ini. Pemuda itu merendahkan suaranya dan berkata, aku tidak berbohong kepadamu. Aku juga tahu bahwa ada kisi-kisi dewa di sana. Kau seharusnya tidak mendapatkan kisi dewa sekarang juga. Mouji sedikit tercengang. Apa itu kisi-kisi dewa? Mungkinkah itu sama dengan kisi abadi? Dari perkataan pemuda ini, kisi dewa dan kisi abadi adalah dua hal yang berbeda. Kisi abadi dapat dipadatkan menggunakan batu kisi abadi atau kristal kesadaran. Kisi abadi juga dapat dipadatkan menggunakan spiritualitas dao seseorang. Karena pemuda ini mengatakan bahwa kisi-kisi dewa itu ada, berarti kisi-kisi dewa itu merupakan objek eksternal yang nyata. Tepat saat Mouji hendak bertanya tentang kisi-kisi dewa, ekspresi pemuda ini tiba-tiba berubah. Sosoknya melintas dan dia langsung menghilang dari pandangan Mouji. Mouji hanya bisa merasakan sedikit fluktuasi di angkasa namun dia tidak melihat bagaimana pemuda ini menghilang. Hanya dalam beberapa saat, kedua wanita yang menanyai Mouji sebelumnya mendarat di depannya. Siapa namamu? Wanita jangkung itu bertanya lagi. Pertama kali, Mouji tidak menyebutkan namanya. Karena pihak lain kembali bertanya, dia hanya bisa berkata, nama saya Mouji. Bagus sekali, menurutku kamu cukup enak dipandang. Ikutlah dengan kami. Wanita jangkung itu mengamati Mouji dan berkata tiba-tiba. Jantung Mouji berdebar kencang. Pergi bersama kedua wanita ini. Maaf, aku masih ada urusan lain, jadi aku tidak bisa ikut denganmu. Mouji menolak tanpa ragu. Wanita jangkung itu menyeringai, itu bukan urusanmu. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan untuk meraih Mouji. Yang membuat Mouji menghela nafas lega adalah wanita ini tampaknya tidak mampu mengendalikan ruang di sekitarnya. Karena dia tidak dapat mengendalikan ruang di sekitarnya, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tepat saat Mouji memikirkan hal ini, beberapa gelombang energi unsur terkunci padanya, dan dia bergegas meninju. Wah, suara tumpul terdengar. Tinju penghancur domain Mouji merobek energi elemental yang menguncinya. Pada saat berikutnya, dia telah lolos dari kuncian energi elemental. Pada saat yang sama, sisa kekuatan domain cruising fish miliknya lenyap seperti lumpur ke dalam lautan. Eh, aku benar-benar tidak tahu kalau kamu masih punya beberapa keterampilan. Wanita jangkung itu tidak kecewa karena tidak dapat menangkap Mouji. Sebaliknya, matanya menunjukkan ekspresi gembira. Hati Mouji mencelos. Wanita yang lebih pendek itu belum bergerak. Pukulan ini juga membuatnya mengerti mengapa pihak lain tidak bisa mengunci ruangnya. Itu karena hukum langit dan bumi di sini jauh lebih tinggi. Jika pihak lain dapat mengunci ruang di sini, tingkat kultivasinya akan cukup untuk membunuhnya seketika. Semangat spiritual Mouji terpancar keluar. Dia siap melarikan diri. Meskipun kedua wanita ini jauh lebih kuat darinya, dia masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Wanita jangkung itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Mouji. Dia mencibir dan berkata, jika kamu berpikir untuk melarikan diri, aku yakin kamu akan mati. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa sampai di tempat ini. Saya hanya bisa memberi tahu Anda bahwa ada tiga arah untuk meninggalkan tempat ini. Ketiga arah itu adalah jalan buntu. Selama kamu memilih salah satu dari ketiga arah ini, kamu akan ditangkap untuk ditambang. Pada akhirnya, kamu akan mati di endless mineral abis. Satu-satunya perbedaan adalah Anda pergi ke area penambangan yang berbeda. Saya jamin Anda akan baik-baik saja jika mengikuti saya. Saya tidak punya niat buruk terhadap Anda. Malah, mungkin itu hal yang baik. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencoba. Tanpa menunggu pihak lain selesai berbicara, mau uji langsung berteleportasi beberapa kali. Kemudian, dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin secara maksimal. Tingkat kultifasi anak ini tidak tinggi, tetapi teknik melarikan diri yang dimilikinya sangat mengesankan. Setelah mau uji melarikan diri, wanita jangkung itu tidak mengejarnya. Wanita yang lebih pendek itu mendesah. Wanita jangkung itu mencibir, karena dia ingin mati, biarkan saja dia. Niat baiknya digigit anjing. Orang ini pantas mati di daerah pertambangan ini. Ayo, kita kembali. Aku tidak percaya kita tidak bisa menemukan pengganti menantu. Setelah melarikan diri selama 10 nafas, mau uji tahu bahwa kedua wanita itu tidak mengejarnya. Mau uji menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kewaspadaannya. Ia menduga bahwa wanita jangkung itu berkata jujur saat mengatakan akan ada orang yang menghalangi jalannya. Oleh karena itu, ia harus lebih berhati-hati. Sepanjang perjalanan, mau uji memetik beberapa tanaman obat abadi kelas atas. Tidak hanya itu, ia bahkan memetik beberapa tanaman obat yang tidak ia ketahui. Energi dari tanaman obat ini bahkan lebih tinggi dari tanaman obat abadi tingkat 9. Mau uji menduga bahwa itu pasti tanaman obat dewa. Kau pasti telah memetik cukup banyak ramuan dewa. Tepat saat mau uji memetik ramuan dewa tak dikenal lainnya, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di telinganya. Pikiran pertama mau uji adalah berteleportasi. Saat dia bergerak, cahaya pedang melesat ke arahnya. Sosok mau uji melintas. Sebelum dia bisa melakukan apapun, seutas tali tampak memiliki mata sendiri saat mengikatnya dengan erat. Mau uji tidak terus melawan. Ada tiga orang di sekitarnya. Masing-masing dari mereka tampak lebih kuat daripada wanita jangkung itu. Kalau tidak, dia tidak akan tidak menyadari bahwa pihak lain ada tepat di depannya. Untungnya, mau uji tahu bahwa orang-orang ini mungkin tidak ingin membunuhnya. Jika mereka ingin membunuhnya, dia pasti sudah merasakan niat membunuh mereka. Tingkat kultivasinya rata-rata. Dia mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Seorang pria berwajah ungu tembaga memegang pedang tebal sambil mengamati mau uji yang diikat. Nada suaranya sedikit kecewa. Ai, penambang semakin sulit ditemukan. Kita beri dia pil transformasi hitam saja dan biarkan dia pergi. Bagaimanapun, dia mungkin bisa menggali beberapa kristal dewa. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menggali beberapa kristal kelas atas. Pria kurus yang berdiri di sebelah kiri pria berwajah tembaga ungu itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pria berwajah ungu tembaga itu tiba-tiba mengangkat tinjunya. Mau uji tidak menunggu tinju lawannya mendarat di wajahnya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk membuka mulutnya. Tidak buruk. Sangat bijaksana. Pria berwajah ungu tembaga itu terkekes sambil menahan tinjunya. Detik berikutnya, sebuah pil berbau amis mendarat di mulutnya. Saat pil itu memasuki mulutnya, meridiannya benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Mau uji terkejut saat dia bergegas mengedarkan saluran detoksifikasinya. Saat saluran detoksifikasinya mulai bersirkulasi, energi transformasi hitam yang ganas langsung diubah menjadi energi unsur yang unik. Mau uji benar-benar merasakan kultifasinya meningkat pesat. Sayangnya, dia tidak berani berkultifasi saat ini. Dia telah menyanyiakan kesempatan ini. Pil yang luar biasa. Meskipun pil transformasi hitam ini tidak merusak meridiannya, mau uji sudah memahami kegunaan pil transformasi hitam ini. Ini adalah pil yang dapat merusak akar spiritual. Pil ini dapat merusak akar spiritual seorang kultifator dan mengubahnya menjadi energi. Terlebih lagi, orang-orang ini berbicara tentang menggali kristal dewa. Jelas, ini untuk mencegah orang yang menggali kristal tersebut berkultifasi. Berdasarkan apa yang mereka bertiga katakan, orang yang meminum pil transformasi hitam seharusnya telah menghabiskan vitalitasnya secara berlebihan. Dengan kata lain, ia tidak akan mampu bertahan lama sebelum ia meninggal. Sayangnya, orang-orang ini tidak tahu bahwa dia bahkan tidak memiliki akar spiritual atau saluran roh. Racun yang merusak meridiannya telah dinetralisir oleh saluran detoksifikasinya. Setengah jam kemudian, pria pendek dan gemuk yang memberi Mowuji pil transformasi hitam berjalan di depan Mowuji sambil membawa alat penguji akar spiritual. Dia mengambil cincin penyimpanan Mowuji dan meletakkan tangan Mowuji ke dalam alat itu. Perangkat itu berwarna abu-abu dan tidak menunjukkan warna apapun. Pria kurus tinggi itu mengangguk. Dia tahu bahwa akar spiritual Mowuji telah terkikis dan roh primordialnya telah menghilang. Setelah itu, dia membuka tangannya dan terus mengikatkan tali pada tubuh Mowuji. Mowuji tidak mau mengambil risiko untuk terus melarikan diri. Dia tahu bahwa ketiga orang ini telah menangkap banyak orang. Dibandingkan dengan kekuatannya dan kurangnya keakrabannya dengan tempat ini, peluang dia untuk melarikan diri sangatlah kecil. Anda tidak perlu khawatir bahkan jika Anda tidak memiliki akar spiritual dan roh primordial. Selama Anda dapat menggali cukup banyak kristal dewa dalam waktu yang ditentukan, Anda akan memiliki kesempatan untuk memulihkan akar spiritual Anda dan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Tentu saja, jika kamu berani bersikap negatif, kamu akan kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi dan kamu akan mengalami nasib yang mengerikan, kata pria kurus dan tinggi itu dengan tenang kepada Mowuji. Mowuji sekarang baru tahu bahwa pihak lain tidak hanya ingin merusak akar spiritualnya, tetapi juga roh primordialnya. Alasan mengapa dia tidak memikirkan hal ini adalah karena dia tidak memiliki akar spiritual atau roh primordial. Dua jam kemudian, Mowuji dibawa ke kapal terbang besar. Pria berwajah tembaga itu langsung melemparkan Mowuji ke kabin besar di kapal, menutup penghalang di pintu kabin, dan berbalik untuk pergi. Mowuji kemudian menyadari bahwa sudah ada lebih dari 10 orang di dalam kabin. Hanya saja wajah mereka semua menunjukkan ekspresi putus asa. Mungkin dia satu-satunya di seluruh kabin yang masih berpikir bagaimana cara melarikan diri dari sini. 887 Kabin itu sangat luas dan ada lebih dari 10 orang yang duduk di dalamnya. Kehendak spiritual Mowuji dari saluran penyimpanan rohnya mengamati sekeliling dan dia tahu bahwa saluran roh orang-orang ini semuanya rusak. Namun, energi unsur di sekitar tubuh mereka melonjak dan tersimpan di dantian mereka. Mereka seharusnya mengonsumsi pil transformasi hitam. Mowuji tidak mengatakan apa-apa saat dia menemukan tempat untuk duduk. Tepat saat dia duduk, seorang pria kurus pindah ke samping Mowuji. Mowuji sedikit mengernyit. Tempat ini sangat luas, jadi mengapa orang ini mau duduk di sebelahnya? Kaka, namaku Tiannu. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggil kakak? Tanya monyet kurus itu dengan lembut. Mowuji. Mowuji hanya menjawab dengan tiga kata ini. Dia bersiap menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk mengamati sekeliling dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Mengenai pertambangan, siapapun yang ingin pergi, silakan pergi. Dia tidak mau pergi. Apakah kakak mau waspada terhadapku? Sebenarnya, kakak dan aku adalah orang yang sama. Tiannu bisa merasakan bahwa Mowuji tidak ingin banyak bicara dengannya. Mowuji tidak mengatakan apa-apa. Orang yang sama seperti dia. Dia baru saja datang dari dunia abadi dan dia bahkan tidak tahu dengan jelas tentang situasi di dunia dewa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang sama dengan monyet kurus ini? Tiannu merendahkan suaranya. Kakak mau, kalau aku tidak salah, saluran spiritual kakak seharusnya masih utuh dan kau masih bisa menggunakan kemauan spiritualmu. Hati Mowuji tersentak saat dia segera menyadari bahwa saluran penyimpanan rohnya telah ditemukan oleh orang ini. Saluran penyimpanan rohnya sangat rahasia, jadi meskipun saluran roh dan roh primordial orang-orang ini tidak dihancurkan, mereka mungkin tidak akan mampu menemukannya secepat itu. Bagaimana monyet kurus ini tahu? Hampir pada saat yang sama ketika Tiannu mengatakan bahwa dia memiliki saluran roh, Mowuji ingin membunuh monyet kurus ini. Tiannu tampaknya merasakan pikiran Mowuji saat ia bergegas menjelaskan, kakak, tolong jangan salah paham. Aku istimewa jadi aku tahu bahwa kakak memiliki keinginan spiritual. Apakah Big Brother Mo punya rencana? Adik kecil bersedia menunggumu asalkan kakak besar bisa mengajakku saat kau pergi. Mowuji berkata dengan lemah, sebelum aku datang, mereka sudah memberitahuku bahwa selama aku bisa menggali cukup banyak kristal dewa, aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku. Nada bicara Tiannu sedikit tak berdaya saat dia berkata, kakak Mo, kamu tidak perlu mengujiku. Aku akan memberitahu manajer bahwa saluran spiritualmu tidak hancur dan kamu masih memiliki keinginan spiritual. Mengapa aku perlu membicarakan hal ini denganmu? Mowuji sebenarnya percaya dengan kata-kata Tiannu. Hanya saja dia tidak punya rencana yang matang tentang bagaimana dia akan menemukan orang lain untuk bergabung dengannya. Lagipula, monyet kurus ini seharusnya tidak tahu bahwa dia hanya berada di tahap Kaisar Abadi tingkat menengah. Kalau tidak, dia akan sangat kecewa. Membiarkan seorang Kaisar Abadi mengambil seorang kultifator dunia dewa, bukankah itu sebuah lelucon? Dia tidak bertanya kepada Tiannu mengapa dia memiliki saluran spiritual dan keinginan spiritual. Sama seperti dia, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Kakak Mo, apakah kamu berpikir untuk pergi ke tambang spiritual dewa untuk mendapatkan beberapa kristal dewa hanya karena kamu memiliki kehendak spiritual dan saluran roh? Tiannu bertanya lagi ketika dia melihat Mowuji tidak menjawab untuk waktu yang lama. Mowuji ragu sejenak sebelum berkata, tidak bisakah? Tiannu berkata dengan serius, jika kakak Mo berpikir seperti ini, maka kamu salah besar. Apakah kau sungguh mengira kita akan menggali esensi ilahi? Bukankah begitu? Hati Mowuji tersentak. Sebelumnya, dia masih berpikir bahwa jika dia benar-benar tidak bisa pergi, akan lebih baik untuk pergi ke tambang kristal dewa untuk mendapatkan beberapa esensi ilahi. Bagaimanapun, dia masih memiliki dunia abadi. Tiannu berkata dengan suara yang bahkan tidak dapat didengarnya, Kakak Mo, pikirkanlah. Jika kita menghancurkan saluran roh dan roh primordial kita, berapa lama lagi kita bisa menggali esensi ilahi? Jika kita sungguh-sungguh akan menggali hakikat ilahi, saluran roh dan roh primordial kita tidak akan hancur. Lalu apa yang kita gali? Mowuji tiba-tiba merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Dia benar-benar mempercayai kata-kata orang yang menangkapnya. Seperti serigala yang memberi tahu domba, aku menyewamu untuk makan rumput. Asal kamu makan cukup, aku akan membiarkanmu pergi. Mowuji pernah mempelajari psikologi sebelumnya, jadi dia tentu tahu apa yang sedang terjadi. Jika pihak lain menangkapnya, akan sangat mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Sekarang pihak lain tidak membunuhnya, dia secara tidak sadar berpikir bahwa pihak lain tidak akan berbohong. Tiannu jelas benar. Tanpa akar spiritual, saluran spiritual, dan roh primordialnya, tidak peduli seberapa banyak energi unsur yang dimilikinya, ia tidak akan mampu menggali esensi ilahi untuk waktu yang lama. Kakakmu pasti sudah mengerti sedikit tentang kisi dewa, kan? Tiannu bertanya lagi. Mowuji menjawab, Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak begitu yakin. Bisakah kau membantuku menjelaskannya? Karena tingkat kultifasiku masih rendah, aku bahkan tidak mengenal alam-alam dewa. Ah, ketika Tiannu mendengar kata-kata Mowuji, dia berseru kaget. Sedikit kekecewaan melintas di matanya, sepertinya karena Mowuji mengatakan bahwa tingkat kultifasinya masih rendah. Namun, dia segera menyesuaikan emosinya dan berkata dengan suara pelan, Kakak, kamu bukan orang sini, kan? Mowuji menduga kalau Tiannu mencurigainya karena dia mengaku tidak mengenal alam dunia dewa. Mowuji tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk, Benar sekali, aku memang bukan orang sini. Saudara Tiannu, tolong jelaskan. Namun, budak surgawi tiba-tiba berhenti bicara. Sesaat kemudian, pintu kabin terbuka sekali lagi, dan dua orang kultifator yang tidak sadarkan diri terlempar masuk. Mowuji hanya perlu melihat sekali untuk tahu bahwa kedua orang ini juga tertangkap basah menambang. Apakah mereka menambang atau tidak, nasib mereka seharusnya sama seperti mereka. Setelah pintu kabin ditutup lagi, Tiannu berkata, sebenarnya, tempat ini bukan disebut dunia dewa, melainkan wilayah dewa. Di domain ilahi, yang terkuat adalah Raja Dewa. Namun di seluruh wilayah ilahi, tidak banyak Raja Dewa. Para kultifator yang baru saja memasuki alam dewa berada di tahap dewa baru lahir. Tahap dewa baru lahir terbagi menjadi sembilan tingkatan. Hanya dengan berkultifasi hingga ke tahap dewa baru sembilan, dia dapat memadatkan kisi dewanya dan melangkah ke tahap dewa surgawi. Hanya dewa empirean yang diakui oleh hukum dao surgawi. Tahap dewa surgawi juga dibagi menjadi sembilan tingkatan. Hanya ketika seseorang mencapai lingkaran besar tahap dewa surgawi, yang merupakan tahap dewa surgawi level sembilan, seseorang dapat mencoba menerobos ke tahap dewa raja. Kakak Mo, sebenarnya, hal yang paling berharga di alam dewa bukanlah harta atau pil, tetapi kisi-kisi dewa. Mowuji awalnya ingin bertanya apa tahap setelah tahap dewa raja. Namun, ketika dia mendengar Tiannu mengatakan bahwa hal yang paling berharga adalah kisi dewa, dia bertanya, Saudara Tiannu, dapatkah Anda menjelaskan apa itu kisi dewa? Tiannu tidak terkejut bahwa Mowuji bukan dari domain dewa. Jika seorang kultifator dewa baru lahir ingin melangkah ke ranah yang lebih tinggi, ia perlu memadatkan kisi dewanya sendiri. Tingkat keilahian seseorang juga akan memengaruhi seberapa tinggi seseorang dapat melangkah di masa depan. Ada berbagai tingkatan keilahian. Secara alami, dewa-dewi dibagi menjadi lima bintang. Satu bintang adalah yang terendah, dan lima bintang adalah yang tertinggi. Kudengar, mereka yang mampu berkultifasi hingga tahap raja dewa pada dasarnya akan memadatkan kisi dewa dengan tiga bintang ke atas. Tahukah Anda dewa raja Unchruel? Oh ya, kemungkinan besar tidak. Kudengar dia memadatkan kisi dewa bintang lima. Bahkan di seluruh alam dewa, kisi dewa bintang lima adalah keberadaan yang sangat langka. Tiannu sangat akrab dengan rahasia-rahasia ini. Melihat Mouji masih ingin bertanya, Tiannu melambaikan tangannya dan menghentikan Mouji, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Di alam dewa, ada banyak bentuk keberadaan kisi-kisi dewa. Terutama dibentuk oleh buah dao kisi dewa, kristal kisi dewa, dan kudengar ada pula kristal kesadaran yang bisa memadatkan kisi dewa. Buah dao kisi dewa umumnya adalah kisi dewa di bawah tiga bintang. Oleh karena itu, kristal kisi dewa adalah harta paling berharga untuk memadatkan kisi dewa. Kristal kisi dewa terbagi menjadi lima warna dan satu warna adalah yang paling umum. Memadatkan kisi dewa menggunakan kristal kisi dewa satu warna akan menghasilkan kisi dewa satu bintang. Kristal kisi dewa lima warna adalah yang paling sulit ditemukan. Setiap kristal akan menyebabkan pertumpahan darah. Mouji bergegas bertanya, apa itu kristal kesadaran? Bisakah itu memadatkan kisi dewa? Tiannu buru-buru berkata, menggunakan kristal kesadaran untuk memadatkan kisi dewa punya batasan besar, bahkan ada bahayanya. Benda ini adalah kristal yang terkondensasi dari lautan kesadaran seorang ahli kuno yang telah gugur. Secara umum, penggunaan benda semacam itu untuk memadatkan kisi dewa tidak akan banyak berpotensi karena akan rusak. Misalnya, jika seorang ahli dengan kisi dewa bintang lima musnah, kristal kesadarannya paling banyak akan memadatkan kisi dewa bintang tiga. Sebagian besar akan menjadi dua bintang atau bahkan satu bintang. Saya bahkan mendengar bahwa ada sejenis kisi dewa yang disebut kisi dewa purba yang ada sejak penciptaan dunia. Jenis kisi dewa ini juga dikenal sebagai tahta dewa. Konon kisi ini melebihi lima bintang. Begitu seseorang berhasil memadatkan tahta dewa seperti itu, dia mungkin akan menjadi pencipta dunia baru. Mau uji menganggup pada dirinya sendiri. Penjelasan Tiannu mirip dengan Jili. Hanya saja Jili tidak menjelaskan tentang kisi-kisi dewa. Dia tidak punya banyak harta, tetapi dia punya banyak kristal kesadaran. Dia tidak akan menggunakannya sendiri, tetapi dia akan menjual sebagian ketika saatnya tiba. Lalu menurutmu apa yang akan kita lakukan jika kita tidak menggali kristal dewa? Aku menduga kita tidak akan menggali, melainkan mengumpulkan kristal kisi dewa, kata Tiannu lembut. Apa bedanya ini dengan menggali? Mau uji berpikir dalam hati. Apakah itu mengumpulkan kristal kisi dewa atau menggali? Bukankah keduanya sama? Tiannu berkata dengan sungguh-sungguh, di domen dewa, lebih dari 90 persen kristal kisi dewa ada di lembah pemakaman dewa. Saat Tiannu mengatakan ini, mau uji merasakan sedikit getaran di bawah kakinya. Dia bertukar pandang dengan Tiannu dan keduanya tahu bahwa kapal terbang itu sudah pergi. Mau uji berkata perlahan, Saudara Tiannu, aku telah memutuskan untuk bergabung denganmu. Lanjutkan. Meskipun dia merasa mau uji tidak terlalu kuat, Tiannu tetap gembira, aku tahu bahwa kakakmu bukanlah orang biasa. Kristal kisi dewa ini memiliki karakteristik lain yaitu ia mengapung di ruang lembah pemakaman dewa. Kristal ini sangat kuat dan tanpa energi unsur yang cukup, mustahil untuk meraihnya. Siapapun yang meraih kristal kisi dewa akan menyatu dengan roh primordial dan akar spiritual mereka. Setelah itu, mereka akan memadatkan kisi dewa mereka. Maksudmu, jika kita tidak menghitamkan roh primordial dan akar spiritual kita, bahkan jika kita mengambil kristal kisi dewa, itu akan digunakan oleh kita. Mau uji bertanya dengan cemas. Itu benar. Kalau begitu, mengapa tidak membiarkan mereka yang perlu memadatkan kisi dewa mereka pergi dan mengambil kristal kisi dewa itu sendiri? Tiannu menghela nafas, jika kristal kisi dewa begitu mudah diperoleh, mereka tidak akan begitu berharga. Alasan mengapa lembah pemakaman dewa mendapat nama demikian adalah karena siapapun yang memasukinya akan mengalami penghitaman kekuatan hidup. Jika kau masuk untuk memadatkan kisi dewa milikmu, kekuatan hidupmu mungkin telah hilang di lembah pemakaman dewa bahkan sebelum kau sempat menemukan kristal kisi dewa. Sangat mengesankan. Mau uji berpikir dalam hati, jika dia tidak bertemu Tiannu, dia mungkin secara naif berpikir bahwa dia bisa menggali beberapa kristal dewa dan membawanya pergi. Tiannu berkata, Kakakmu, kalau tidak salah, saat kita sampai di luar lembah pemakaman dewa, kita akan disihir. Lalu, rune susunan transfer akan diukir di tangan kita dan kita akan dikirim ke lembah pemakaman dewa. Dengan cara ini, kita hanya bisa fokus mencari kristal kisi dewa di lembah pemakaman dewa. Begitu kita menemukan kristal kisi dewa, kristal itu akan ditransfer ke orang-orang seraka itu. Oleh karena itu, kita harus memikirkan cara untuk melarikan diri sebelum mencapai lembah pemakaman dewa. Lalu apakah ada yang selamat setelah memasuki lembah pemakaman dewa? Tanya Mouji. Mendengar perkataan Mouji, Tiannu buru-buru berkata, Kakakmu, prestasimu di masa depan pasti luar biasa. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Bahkan seorang raja dewa akan memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup jika dia masuk. Memang ada orang yang keluar hidup-hidup, tetapi mereka yang keluar hidup-hidup itu entah menjadi idiot atau mati begitu mereka keluar. Satu-satunya yang baik-baik saja adalah Dewa Raja Uncruel. Dia memperoleh kristal kisi dewa lima warna di lembah pemakaman dewa. Mouji menganggup, Aku mengerti. Saudara Tiannu, apakah kamu punya ide bagus? Mouji tahu bahwa Tiannu jelas tidak sederhana. Meski tahu bahwa kultifasi Zhang Xuan rendah, dia tidak memperdulikannya. Itu karena dia membuka Mortal Dao sehingga dia bisa menyelinap masuk tanpa cedera. Bagaimana mungkin Tiannu ini bisa menjadi sederhana jika dia bisa menyelinap masuk tanpa cedera? Tiannu menggelengkan kepalanya, Kakak Mou, karena aku punya dua istana pikiran, aku punya dua lautan kesadaran. Salah satu lautan kesadaran mampu mengembangkan akar spiritual dan saluran spiritual palsu. Alasan mengapa aku bisa menggunakan kemauan spiritualku sekarang bukanlah karena aku sangat kuat, tetapi karena salah satu lautan kesadaranku telah hancur, saluran spiritualku dan akar spiritual palsuku telah hancur. Kemampuanku adalah bersembunyi. Aku lemah dalam hal lainnya. Selama Kakak Mou bisa membawaku keluar dari sini, aku punya cara untuk menyembunyikan kita berdua. Mou Ji akhirnya mengerti mengapa Tiannu ingin bekerja sama dengannya. Itu karena dia ingin meminjam kekuatannya. Mou Ji tidak berani mengeluarkan kehendak spiritualnya. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya yang lemah, saat dia mengeluarkan kehendak spiritualnya, dia akan terdeteksi. Bahkan Tiannu dapat merasakan kehendak ilahinya, bagaimana mungkin ia mengharapkan orang lain tidak merasakannya. Meskipun Tiannu memiliki beberapa kemampuan unik, Mou Ji tidak berani mencobanya. Tiannu, panggil saja aku dengan namaku mulai sekarang. Kekuatanku mungkin lebih rendah darimu, jadi kita tidak bisa meninggalkan kapal ini, dan aku tidak tega memanggilmu kakak, kata Mou Ji dengan jujur. Mendengar perkataan Mou Ji, sedikit kekecewaan melintas di mata Tiannu. Namun, dia masih bisa menyembunyikan emosinya dengan baik dan berkata, hanya karena kakakmu tidak terlalu kuat, orang-orang itu tidak dapat mendeteksi situasimu. Kakakmu akan menjadi luar biasa di masa depan. Kakakmu, cobalah pikirkan cara terbaik. Berhasil atau tidak, Tiannu akan setuju. Baiklah, Mou Ji berkata, dengan kemampuan kita, sungguh bodoh jika kita berpikir bisa lolos dari kapal ini. Rencanaku adalah meninggalkan lembah pemakaman dewa terlebih dahulu. Jika memang tidak ada jalan lain, maka kita pergi saja ke lembah pemakaman dewa. Ah, ketika Tiannu mendengar ide Mou Ji, dia tertegun sejenak. Agar mereka mencari kristal kisi dewa, orang-orang ini pasti akan kehilangan akal ketika mereka pergi ke lembah pemakaman dewa. Jika mereka kehilangan akal, apalagi yang bisa mereka pikirkan. Terlebih lagi, meskipun dia tidak kehilangan kesadarannya, vitalitasnya telah dilucuti oleh lembah pemakaman dewa. Apalagi yang bisa dia bicarakan. Mou Ji menepuk bahu Tiannu, Tiannu, percayalah padaku. Mou Ji memiliki saluran detoksifikasi dan saluran vitalitas sehingga dia tidak percaya bahwa lembah pemakaman dewa dapat membunuhnya. Meskipun Mou Ji memiliki pikiran ini, dia sebenarnya sangat tidak berdaya. Dia sangat jelas bahwa selain memasuki lembah pemakaman dewa, tidak ada cara lain baginya untuk melarikan diri. Sekalipun dia berada di tahap kaisar abadi menengah, dia tidak akan mampu melarikan diri jika dia ditangkap dan dikirim ke lembah pemakaman dewa. Kadangkala, saat berhadapan dengan kekuasaan, yang lainnya hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Kakak Mou, aku akan mendengarkanmu. Tiannu berkata dengan tegas. Dia tahu bahwa pilihan Mou Ji sangat tidak berdaya, tetapi pada kenyataannya, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia mendengarkan Mou Ji, masih ada secerca harapan. Jika dia tidak mendengarkan Mou Ji, apa lagi yang bisa dia lakukan? Tepat saat Mou Ji hendak berbicara, Tiannu tiba-tiba menutup matanya dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Mou Ji tahu bahwa Tiannu sangat sensitif dalam hal ini. Dia juga menutup matanya dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, pintu kabin didorong terbuka dan seorang pria botak masuk. Setelah dia masuk, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia hanya duduk di sisi pintu kabin. Mou Ji tidak punya pilihan selain menyimpan semua pertanyaan ini di dalam hatinya. Dia akan bertanya kepada Tiannu ketika dia punya kesempatan. Selama beberapa hari berturut-turut, pria botak ini tidak pergi tetapi kapal terbang itu berhenti. Saat kapal terbang itu berhenti, pintu kabin terbuka. Pria botak itu menatap ke arah 10 orang di dalam kabin dan berkata dengan dingin, semuanya, ikuti aku dan minum pil penawarnya terlebih dahulu. Karena di area pertambangan ini ada racun, kamu harus minum pil penawarnya. Mereka yang berkinerja baik akan dibebaskan setelah satu tahun. Jika kamu beruntung, kamu mungkin dapat menggali kristal dewa tingkat puncak dan kamu akan segera terbebas. Selain itu, kamu akan dapat memperoleh pil dewa yang dapat memulihkan akar spiritualmu. Mungkin kalimat terakhir si pria botak itu efektif karena 10 orang di atasnya sedikit lebih bersemangat. Satu demi satu pil dibagikan oleh pria botak itu, dan Mouji juga menerima pil hitam legam. Pil itu berbau amis dan mirip dengan bau pil penawar racun biasa. Mouji tidak ragu-ragu saat dia menelan pil di tangannya. Ketika Tiannu melihat Mouji menelan pil tersebut, dia pun menelan pil tersebut. Dia yakin bahwa penilaiannya tidak akan salah. Ini bukan hanya karena Mouji mampu. Roh primordial dan akar spiritual Mouji ada di sini. Yang lebih penting, dia yakin bahwa Mouji dapat dipercaya. Aliran spiritualitas dao yang korosif menyebar ke seluruh tubuhnya dan Mouji dapat merasakan semua yang ada di otaknya terkikis. Pada saat ini, meridian detoksifikasinya juga bersirkulasi secara terbalik. Mouji menghela nafas lega karena dia khawatir meridian detoksifikasinya tidak akan efektif. Selama meridian detoksifikasinya efektif, akan ada peluang. Pada saat yang sama, saluran penyimpanan rohnya terhubung ke meridian detoksifikasinya dan menyapu racun dari tubuh Tiannu. Meridian detoksifikasi Mouji mampu mengabaikan semua jenis racun di seluruh danor racun dan bahkan di ruang racun ekstrim tingkat puncak. Racun dari kedua pil ini disapu oleh meridian detoksifikasinya. Setelah pil Tiannu masuk ke mulutnya, wajahnya langsung pucat. Pil beracun itu benar-benar mengerikan. Pil itu hampir melilit semua ujung saraf di otaknya dalam sekejap. Dengan racun yang begitu mengerikan, bahkan jika dia dan Mouji berhasil melarikan diri, apa gunanya? Rasa kebas menyerangnya dan sebelum Tiannu sempat linglung, dia merasakan sebuah keinginan spiritual menyusup masuk. Setelah itu, energi unsur yang kuat menyapu bersih semua racun di otaknya, tak menyisakan apapun. Rasa bahagia yang tak tertandingi merasukinya saat dia tahu bahwa ini pasti bantuan dari kakak Mouji. Tepat saat kesadarannya hampir hilang, Mouji diam-diam membantunya membersihkan racun itu. Seberapa mengerikkankah kekuatan Mouji? Karakter Mouji membuatnya semakin emosional. Bagaimanapun, tindakan Mouji yang menolongnya sama saja dengan menempatkan dirinya dalam bahaya. Terlebih lagi, Mouji tidak punya kewajiban untuk menolongnya. Tiannu sangat jelas bahwa ini bukan saat yang tepat untuk berterima kasih kepada Mouji. Wajahnya langsung menjadi mati rasa dan tatapannya menjadi lesu. Mata Mouji juga menjadi lamban dan mati rasa seperti Tiannu. Ria botak itu menatap orang-orang di depannya yang matanya sudah lesu dan mati rasa. Dia menganggupkan kepalanya dengan puas dan berkata, Sekarang saya akan mengatakan beberapa hal kepada kalian semua. Pertama, pakailah sarung tangan ini. Saat dia berbicara, sepasang sarung tangan melayang di depan semua orang. Sama seperti orang lain, Mouji mengenakan sarung tangan yang mengambang di depannya. Saat dia memegang sarung tangan itu di tangannya, dia tahu bahwa itu adalah dua sarung tangan dengan rune arai transfer yang tertulis di atasnya. Dari kelihatannya, tebakan Tiannu tidak salah. Kedua, semua orang ikuti aku. Setelah mengatakan itu, pria botak itu berjalan keluar ruangan. Mouji terjepit di tengah-tengah sepuluh orang dengan tatapan bingung di matanya. Dia tidak menggunakan kehendak spiritualnya, juga tidak menggunakan saluran penyimpanan rohnya. Dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Saat dia turun dari kapal, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ini memang tanah tandus. Terlebih lagi, Mouji menemukan bahwa sudah ada ratusan orang berkumpul di sini. Orang-orang ini sama seperti mereka dengan mata linglung dan linglung. Tak lama kemudian, Mouji menyadari bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak menginginkan kisih-kisih dewa. Sebaliknya, mereka ditangkap untuk dijual di sini. Ada ratusan orang di sini dan jelas mereka ditangkap oleh banyak geng. Seorang pria berjubah hijau muncul di depan Mouji dan kawan-kawan. Tatapan mata dan kehendak spiritualnya menyapu Mouji dan kawan-kawan. Setelah itu, ia menggunakan nada yang memikat dan berkata, Sekarang, aku punya kesempatan untuk semua orang. Semua orang masuk dari sini. Ingat, berjalanlah lurus ke depan. Ketika Anda menemukan hal-hal ini di sepanjang jalan, ingatlah untuk meraihnya dengan sekuat tenaga. Setelah berkata demikian, lelaki berjubah hijau itu mengeluarkan sebuah kristal yang terdapat banyak garis di atasnya dan mengangkatnya. Pandangan Mouji yang bingung tertuju pada kristal ini. Kristal ini berwarna putih. Setelah semua orang mengamatinya sejenak, pria berjubah hijau itu melanjutkan, kristal ini juga bisa diwarnai. Kau tidak perlu peduli warnanya. Selama kau melihatnya, raihlah dengan sekuat tenaga. Ini kesempatanmu. Apakah kau mendengarku? Iya, Tuhan, jawab suara yang tidak stabil itu. Setiap suara tampaknya sudah diprogram. Baiklah, kalian boleh masuk sekarang. Pria berjubah hijau itu melambaikan tangannya dan menunjuk ke jalan tanah berkelok-kelok di depan mereka. Ratusan orang menyusuri jalan tanah berkelok ini secara mekanis. Tidak seorang pun yang menyatakan keberatan. Tepat pada saat ini, Mo Woo Ji merasakan ruangan tempat dia berada mengeluarkan suara ledakan keras. Setelah itu, Mo Woo Ji mendengar sesuatu pecah. Setelah itu, ruang di depannya menjadi bersih. Sebelumnya, tempat ini dilindungi oleh barisan pertahanan. Itulah reaksi pertama Mo Woo Ji. Hanya saat dia dilindungi oleh barisan pertahanan dan barisan itu rusak barulah dia bisa merasakan hal itu. Ying Chong Chang, rumah pedagang Dewa Master Hitam milikmu benar-benar memasang susunan penyembunyian di tempat terpencil seperti itu di lembah pemakaman Dewa. Bahkan seluruh dunia Dewa tidak akan membiarkan sampah seperti mu lolos begitu saja. Suara marah terdengar. Setelah itu, cahaya pedang yang menembus kulit Mo Woo Ji menebas ke bawah. 889 Niat membunuh langsung memenuhi udara dan bau darah mulai menyebar. Mo Woo Ji tidak menyangka akan ada orang yang begitu saleh di alam Dewa. Mo Woo Ji tahu bahwa tidak akan ada seorang pun yang peduli pada mereka sekarang. Jadi dia menyampaikan pesan kepada Tian Nu, ingatlah untuk menghindari niat membunuh. Terima kasih, kakak, aku tahu. Tian Nu membalas dengan penuh emosi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kakak laki-laki yang diakui akan begitu luar biasa sehingga dia bahkan dapat menetralkan racun yang dapat merusak otak seseorang. Tidak hanya itu, Mo Woo Ji bahkan tanpa sadar membantunya menetralkannya. Energi unsur dari pertempuran terus meledak dan para pembudidaya terus-menerus terbunuh. Bahkan gelombang kejut dari pertempuran itu membuat Mo Woo Ji merasa tercekik. Ini bahkan setelah dia tahu bahwa seseorang sengaja mencegahnya terkena dampaknya. Hal ini membuat Mo Woo Ji semakin sadar betapa tidak berartinya dia di dunia ini dengan kekuatannya saat ini. Teman Dao, tidak ada gunanya membunuhku, Ying Chong Chang. Jika kau membiarkanku pergi kali ini, setidaknya aku bisa menyelamatkan orang-orang ini. Teriak sebuah suara serak. Mo Woo Ji dapat mendengar dengan jelas bahwa suara ini milik pria berjubah ungu sebelumnya. Bagus, tepat saat Mo Woo Ji mendengar jawabannya, dia mendengar teriakan tajam Ying Chong Chang, bajingan tercelah. Mo Woo Ji tahu bahwa Ying Chong Chang telah terbunuh. Dilihat dari penampilannya, orang yang membunuh Ying Chong Chang tidak benar-benar ingin menyelamatkan mereka. Suara pembunuhan berhenti dan sebuah suara jelas berseru, kalian semua, berbaliklah. Termasuk Mo Woo Ji, ratusan orang menoleh untuk melihat orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah seorang wanita. Kulitnya tidak putih dan agak kuning. Tidak hanya itu, rambutnya juga berwarna kuning dan matanya sangat besar. Dia tidak dianggap jelek, tetapi dia juga tidak cantik. Jika kulitnya lebih cerah, dia dapat digambarkan sebagai orang yang lembut. Di sisi lain, kedua wanita yang berdiri di sampingnya lah yang membuat Mo Woo Ji menghela nafas. Ia berhasil lolos dari tangan kedua wanita ini, tetapi siapa sangka setelah satu putaran, ia masih akan ditangkap oleh mereka. Di belakangnya berdiri seorang wanita tua. Meskipun wanita tua ini tampak tua, orang masih bisa melihat samar-samar penampilannya yang dulu lembut dan cantik. Tubuh wanita tua itu dipenuhi dengan niat membunuh dan juga ada sedikit bau darah. Jelas, dia adalah kekuatan utama dalam pertempuran tadi. Mana menantu laki-lakinya? Tatapan wanita berambut kuning itu menyapu Mo Woo Ji dan yang lainnya saat dia bertanya dengan tenang. Wanita jangkung itu buru-buru melangkah maju dan membungkuk, Nona, karena menantu laki-laki itu ditangkap oleh mereka, maka saya mengikutinya ke sini. Itulah sebabnya saya dapat meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Tak disangka, sang menantu tidak ada di sini, tetapi orang itu ada. Orang itu tidak mendengarkan saya, dan sekarang dia ditangkap. Saat dia selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Mo Woo Ji di tengah kerumunan. Pandangan wanita berambut kuning itu tertuju pada Mo Woo Ji. Setelah menatapnya beberapa saat, dia berkata, Bibi Jun, apakah orang ini bisa sembuh? Wanita tua yang berdiri di belakang wanita berambut kuning itu menggelengkan kepalanya, Nona, akar roh dan roh esensi orang ini terkikis oleh pil transformasi hitam, dan sarafnya rusak oleh pil pemutar roh. Paling-paling, saya hanya bisa membantunya memulihkan sebagian kesadarannya. Dengan kata lain, dia hanya bisa melakukan komunikasi sederhana dan melakukan beberapa hal sederhana. Yang lain, wanita tua itu tidak mengatakan apapun lagi. Wanita berambut kuning itu mendesta, karena dia hampir menjadi suamiku, ini bisa dianggap takdir. Bibi Jun, tolong selamatkan dia. Wanita tua itu tidak berbicara lagi. Dia membuka tangannya dan sebuah pil mendarat tepat di mulut Mo Woo Ji. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, pil itu berubah menjadi aliran dingin. Aliran itu langsung menyehatkan otak Mo Woo Ji. Mo Woo Ji curiga, kalau dia benar-benar kehilangan kesadarannya karena pil penggulung roh, pil ini mungkin benar-benar bisa membantunya pulih. Setelah beberapa saat, mata Mo Woo Ji dipenuhi dengan vitalitas. Dia bahkan melangkah maju beberapa langkah dan melihat sekeliling dengan curiga. Tidak perlu melihat. Nona muda kita telah menyelamatkan nyawa kecilmu. Wanita jangkung yang ingin menangkap Mo Woo Ji sebelumnya berteriak. Ah, Mo Woo Ji menatap wanita jangkung ini dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Wanita berambut kuning itu mendesah dan berkata, bahwa dia pergi. Biarkan dia melakukan beberapa tugas sederhana di istana. Ya, wanita tua itu membuka tangannya dan Mo Woo Ji merasakan gelombang energi unsur yang kuat menyapu ke arahnya, langsung menariknya menjauh. Ketika Tiannu melihat Mo Woo Ji dibawa pergi, dia buru-buru bergegas keluar dari kerumunan yang tercengang dan pergi. Dua hari kemudian, kapal terbang itu berhenti di sebuah plaza besar stasiun relai. Setelah Mo Woo Ji mengikuti keempat gadis itu menuruni kapal, dia melihat lima kata besar, stasiun transfer Sengjiang. Wanita berambut kuning itu tetap memegang pesawat terbangnya dan berkata, ayo kita lihat sekte Dewa Peda. Kudengar mereka sedang merekrut murid. Mo Woo Ji, yang berdiri di samping, mendengar bahwa sekte Dewa Peda adalah sekte Dewa Peda. Dia tidak tahu apakah itu Peda atau Tianji. Karena itu, dia sangat bingung mengapa ada sekte seperti itu di domain Dewa. Mereka hanya menambahkan kata, Dewa, di belakang Tianji. Nona muda, kita tidak boleh meninggalkan Lightning Sword Manor saat ini. Jika kita pergi, Lightning Sword Manor tidak akan lagi menjadi milik keluarga si. Wanita jangkung itu berkata dengan cemas. Wanita berambut kuning itu mendesah, apalagi yang bisa kulakukan. Mereka membawa ajaran klan Si. Jika aku tidak menemukan menantu klan Lei, aku tidak akan bisa memasuki aulah leluhur. Pandangan wanita jangkung itu tertuju pada Mo Woo Ji. Jantung Mo Woo Ji berdebar kencang. Jangan bilang kau masih menginginkanku menjadi menantu. Aku sudah cacat mental dan kau masih menginginkanku menjadi menantu. Seberapa rendah harapanmu? Nona muda, jika kamu tidak memasuki aulah leluhur, bagaimana kamu akan mendapatkan warisan tuan tua? Menantu ini hanya tindakan sementara. Yang setuju sebelumnya juga tindakan sementara. Sekarang setelah kamu memperoleh warisan dari tuan lama, selama kamu dapat menciptakan duniamu sendiri di masa depan, kamu akan dapat mengendalikan Lightning Sword Manor. Wanita jangkung itu terus gelisah. Wanita pendek itu juga berkata, Nona muda, Suster Kian Hua benar. Kau bahkan menyelamatkan Mo Woo Ji. Kalau bukan karenamu, Mo Woo Ji pasti sudah lama meninggal. Sekarang, dia pasti akan membantumu sekali saja. Padahal sebenarnya kedua wanita itu yakin bahwa Mo Woo Ji itu cacat mental dan tidak akan mampu melawan seperti dulu. Mata wanita berambut kuning itu berbinar dan segera menoleh ke Mo Woo Ji, Kian Hua, kamu dan Sun Ji benar. Mo Woo Ji, kamu akan menjadi menantu klan Siku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah aku menguasai Lightning Sword Manor, aku akan memikirkan cara untuk membantumu memulihkan akar spiritualmu. Bertindak sebagai orang yang cacat mental, Mo Woo Ji hanya bisa memandang rendah wanita berambut kuning ini. Dalam hatinya, dia berpikir, apakah kamu merasa sedikit malu? Kamu bahkan tidak bertanya kepadaku sebelum mengambil keputusan. Untungnya, ketika dia mendengar bahwa ini adalah menantu palsu, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Wanita pendek itu mendesah dan berkata, saya hanya takut mereka akan mengetahui bahwa menantu laki-laki itu adalah seorang penipu. Perempuan tua yang sedari tadi terdiam itu mencibir, sekalipun kamu bawa pulang menantu yang asli, mereka tetap akan mengira dia penipu. Nona mudah hanya menginginkan gelar untuk memasuki aulah leluhur. Segala hal lainnya bersifat sekunder. Wanita berambut kuning itu menganggupkan kepalanya dengan serius, Bibi Jun benar. Terlepas dari apakah mereka tahu bahwa menantu yang ku bawa adalah seorang penipu, mereka tidak dapat menghentikanku memasuki aulah leluhur klansi. Setelah mengatakan ini, wanita berambut kuning itu berkata kepada Mowuji, Mowuji, kamu hanya perlu tahu bahwa aku adalah istrimu. Kamu tidak perlu peduli dengan hal lain. Juga, nama saya Sinianmo. Sinianmo tidak meremehkan Mowuji. Sebaliknya, dia menjelaskan semuanya kepada Mowuji secara rincin. Setengah jam kemudian, Mowuji mendapat gambaran kasar tentang situasinya. Sinianmo berasal dari Lightning Sword Manor. Pemilik asli Lightning Sword Manor bernama Sijing. Sinianmo tidak menyebutkan tingkat kultifasi Sijing tetapi Mowuji menduga bahwa tingkatnya tidak rendah. Bertahun-tahun yang lalu, Sijing pergi melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah itu, dia tidak pernah kembali. Seluruh Lightning Sword Manor mengira Sijing telah jatuh. Penguasa sementara istana pedang petir menjadi putri tunggal Sijing, Sinianmo. Warisan klansi dari Lightning Sword Manor selalu berada di aulah leluhur klansi. Secara logika, karena Sinianmo adalah putri tunggal Sijing, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mewarisi Lightning Sword Manor. dan memasuki aulah leluhur klansi. Namun, ada masalah di sini. Bertahun-tahun yang lalu, Sijing membawa kembali seorang wanita hamil bernama Fan Lin. Fan Lin melahirkan seorang anak laki-laki di Lightning Sword Manor. Anak laki-laki itu mengambil nama keluarga wanita itu dan dipanggil Fan Chong. Setelah Sijing dicurigai jatuh, Fan Lin justru berdiri dan mengatakan bahwa Fan Chong adalah putra Sijing. Namun, Sijing tidak mengatakannya karena harga dirinya. Kalau bukan karena dukungan orang-orang di Lightning Sword Manor, Fan Lin pasti sudah terbunuh sejak lama. Hal krusialnya adalah setelah Fan Lin mengatakan bahwa Fan Chong adalah putra Sijing dan dapat mewarisi Istana Pedang Petir, setengah dari tetua sebenarnya mendukung Fan Lin. Mereka yakin bahwa menurut ajaran leluhur, Sinianmo belum bertunangan dan tidak berhak mewarisi harta warisan klansi dari Lightning Sword Manor. Pada titik ini, Mo Uji akhirnya mengerti situasinya. Ia tak berdaya, karena ia baru saja lolos dari satu kubangan, dan kini ia terjerumus ke dalam kubangan yang lain. Mo Uji, masalah ini awalnya tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu kamu tidak sepenuhnya mengerti apa yang aku katakan, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu mengingat bahwa aku adalah istrimu dan kamu adalah menantu dari Lightning Sword Manor. Setelah menjelaskan semuanya dalam satu tarikan napas, Sinianmo bahkan menghibur Mo Uji. Aku mengerti. Mo Uji menjawab dengan suara teredam. Apa lagi yang bisa dia katakan sekarang? Kalau dia bilang dia tidak diracuni, bisakah dia pergi sendiri? Mungkin itu sama saja dengan mengundang kematian. Mo Uji benar-benar tidak menyangka bahwa setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia harus mengandalkan akting untuk bertahan hidup. 890. Setelah turun dari susunan transfer, mereka menaiki kapal terbang selama hampir sebulan sebelum berhenti. Mo Uji berjalan menuruni kapal terbang dan hal pertama yang dilihatnya adalah bukit hijau. Energi unsur yang sangat padat dapat dirasakan dan Mo Uji merasa rileks. Ia merasa bahwa ini seharusnya adalah energi spiritual dewa. Energi spiritual dewa di sini beberapa kali lebih padat daripada lingkungan sekitar lembah Tautai. Yang membuat Mo Uji merasa lebih nyaman adalah bahwa energi spiritual dewa di sini tidak memiliki kotoran seperti yang ada di pinggiran lembah Tautai. Selain itu, hukum langit dan bumi begitu jelas sehingga Mo Uji tidak sabar untuk duduk dan memahaminya. Jika dia diizinkan berkultivasi di sini, Mo Uji yakin bahwa dia akan mampu melangkah ke tahap kaisar abadi tingkat lanjut dalam waktu singkat. Ini masih merupakan pinggiran dari Lightning Sword Manor karena kehendak spiritual Mo Uji telah memindai empat kata besar di bukit, Lightning Sword Manor. Jalan batu biru yang lebar dan bening terbentang miring sampai ke Lightning Sword Manor. Si Nianmo berjalan di depan sementara wanita tua bernama Si Jun mengikutinya dari dekat. Dua pelayan pribadinya, Kian Hua dan Sun Ji, berjalan di belakang. Mo Uji hanya bisa berjalan di belakang. Melangkah di jalan berbatu biru menuju Lightning Sword Manor, Si Nianmo hanya berjalan sepuluh langkah sebelum berhenti. Dia berbalik dan berkata kepada Mo Uji, Suamiku, kemarilah. Mo Uji hanya bisa menjawab dengan suara teredam saat dia berjalan ke sisi Si Nianmo. Yang membuat Mo Uji curiga adalah Si Nianmo adalah penguasa sementara istana tetapi tidak ada seorang pun yang keluar untuk menyambutnya sejak dia kembali. Namun, Mo Uji dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat ekspresi Bibi Jun, Kian Hua, dan Sun Ji. Baru ketika Si Nianmo tiba di pintu masuk Lightning Sword Manor, barisan pertahanan internal di dalam kastil itu terbuka. Dua murid berjubah hijau berdiri di pintu masuk dan membungkuh, salam, nona kecil. Berani sekali kau. Kau tidak tahu bagaimana cara menyapa Tuan Tanah. Kian Hua berteriak dengan kasar. Kian Hua, setelah mengikuti nona kecil keluar selama beberapa hari, emosimu nampaknya menjadi semakin tidak masuk akal. Mengapa saya merasa dia tidak salah menyapanya? Bagaimanapun, nona kecil adalah Tuan Tanah sementara. Karena nona kecil belum kembali selama beberapa hari, penguasa istana saat ini adalah Tuan Muda Sui. Suara tenang terdengar dan seorang pria parubaya berjubah abu-abu berjalan keluar dari samping. Si Sui. Si Nianmo ragu sejenak sebelum akhirnya mengerti. Bukankah si Sui adalah Fan Sui? Dia baru pergi selama dua bulan dan seseorang dengan identitas yang tidak diketahui benar-benar menggantikannya sebagai penguasa Manor sementara. Terlebih lagi, nama keluarganya bahkan secara terbuka adalah Si. Si Di, kamu hanya seorang manajer, beraninya kamu berbicara kepada nona muda seperti itu. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Si Jun, yang berdiri di samping si Nianmo, berkata dengan marah. Pada saat yang sama, dia menamparkan pria parubaya berjubah abu-abu ini. Meskipun energi unsur yang dahsyat itu terkondensasi menjadi satu sinar, Mouji masih bisa merasakan niat membunuh di dalamnya. Mouji berpikir dalam hati, wanita tua ini memiliki temperamen yang buruk. Dia membunuhnya tanpa mengatakan sepatah katapun. Dia merasa kekuatan manajer berjubah abu-abu bernama Si Di ini terlalu jauh dari wanita tua itu, perbedaannya bukan hanya kecil. Jika tamparan ini mendarat, Si Di mungkin tidak akan mampu bertahan hidup. Ledakan. Tamparan si Jun ditepis dengan tinjunya di tengah jalan dan gelombang kejut energi elemental yang mengerikan meledak di udara. Mouji, yang mulai mundur secara tidak sadar setelah si Jun menyerang, masih terpental oleh gelombang kejut ledakan tersebut. Mouji hanya terpengaruh oleh gelombang kejut ledakan itu. Dia melihat si Jun memuntahkan setegup darah. Mouji sangat terkejut. Dia telah melihat kekuatan si Jun sebelumnya. Bahkan rumah dagang Dewa Master Hitam pun dihancurkan dengan mudah olehnya. Bahkan seorang ahli pun memuntahkan darah karena pukulan ini. Kekuatan Lightning Sword Manor jauh melampaui perkiraan Mouji. Mouji bahkan lebih tidak yakin sekarang karena dia dipaksa terlibat dalam pertarungan seperti ini. Ini bukan yang dia inginkan. Jika si Nianmo gagal dalam perebutan kekuasaan, kemungkinan besar dia akan menjadi umpan meriam. Bagaimana dia akan melindungi hidupnya sendiri? Seorang pria berwajah persegi muncul di hadapan semua orang. Jelas, pukulannya datang dari jauh. Penatua Baren, apa maksud semua ini? Wajah si Nianmo berubah serius dan nadanya dipenuhi amarah. Nona kecil, istana ini pasti punya peraturannya sendiri. Tapi, manajer ditidak mengatakan sesuatu yang salah. Serangan tetua Jun dimaksudkan untuk membunuhnya. Jika kita membunuh seorang manajer istana hanya karena masalah kecil seperti ini, istana pedang petir kita akhirnya akan runtuh. Tetua berwajah persegi itu berkata dengan nada yang tidak sombong maupun rendah hati. Jelas, dia tidak terlalu peduli dengan si Nianmo. Mouji mendesah dalam hatinya. Jika dia si Nianmo, dia benar-benar tidak akan kembali untuk memperjuangkan posisi penguasa istana. Jelaslah bahwa di rumah besar ini, haknya untuk berbicara telah sangat dibatasi. Si Nianmo menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada tenang, Bibi Jun agak gegabuh dalam masalah ini. Lupakan saja. Karena Nona kecil berkata lupakan saja, maka Nona kecil secara alami akan memiliki keputusan akhir. Tetua berwajah persegi itu melanjutkan. Mouji membenci orang ini dalam hatinya. Orang ini bahkan lebih jago berakting daripada dia. Dia benar-benar ingin Si Nianmo membantah dan mengatakan bahwa dia ingin membunuh Sidi. Dia ingin melihat bagaimana tetua berwajah persegi ini akan menanggapinya. Si Nianmo menahan amarahnya dan berkata, Aku belum kembali. Mengapa kau ingin menyingkirkanku dari posisi penguasa istana pengganti? Mendengar perkataan Si Nianmo, tetua berwajah persegi itu berubah serius dan berkata, Nona kecil benar. Sebelumnya, aku keberatan jika semua orang mengambil alih posisi Nona kecil sebagai penguasa istana pengganti. Hanya saja aku tidak bisa menolak alasan mereka. Menurut peraturan Lightning Sword Manor, seorang pemimpin harus cukup umur sebelum bisa memangku jabatan itu. Nona kecil belum menikah. Si Nianmo melambaikan tangannya dan menyelap perkataan tetua berwajah persegi itu. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Mouji. Mouji tidak berdaya karena dia hanya bisa berjalan ke sisi Si Nianmo. Si Nianmo menarik tangan Mouji dan berkata, Tetua Baren, ini suamiku, Mouji. Uji, ini adalah salah satu dari lima tetua agung di Lightning Sword Manor kita, Tetua Si Baren. Cepatlah dan sapa dia. Wajah Mouji kosong saat dia menatap Si Nianmo dengan tatapan kosong sebelum menilai Si Baren. Baru kemudian dia berkata dengan suara rendah dan teredam, Burung Pipit. Tapi dia tidak. Menyelesaikan kalimatnya, Mouji mengerutkan kening seolah-olah dia tidak mengerti mengapa tetua berwajah persegi itu memanggilnya Burung Pipit. Si Nianmo bergegas berkata kepada Si Baren, Tetua Baren, karena Mouji ditangkap oleh rumah dagang Dewa Mastert Hitam untuk mencari kristal kisi Dewa, dia mengonsumsi pil gangguan spiritual. Oleh karena itu, cara berpikirnya agak naif. Saya harap tetua itu tidak keberatan. Si Baren tertawa, kata-kata nona kecil terlalu serius. Karena dia adalah menantu dari Lightning Sword Manor, kami tentu akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Mouji telah mengalami terlalu banyak hal selama bertahun-tahun dan dia bukan tipe orang yang hanya tahu cara berkultifasi dalam pengasingan selama jutaan tahun. Hanya dengan kalimat santai dari Si Baren, Mouji tahu bahwa pihak lain telah menyelidiki mereka. Mereka tahu latar belakangnya dan juga tahu dari mana Si Nianmo berasal. Tebakan Mouji tidak salah. Si Baren memang telah menyelidiki kemana Si Nianmo pergi. Adapun perbuatan kotor yang dilakukan oleh rumah pedagang Dewa Mastert Hitam, sudah terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Hanya saja tidak banyak orang seperti Si Nianmo yang akan menghancurkan rumah saudagar Dewa Mastert Hitam secara gegabuh. Pertama, terlalu banyak kejadian seperti itu. Kedua, terlalu banyak manfaat yang didapat. Di permukaan, dia membunuh rumah pedagang Dewa Mastert Hitam namun tanpa disadari, Si Nianmo telah menyinggung lebih banyak orang. Setelah Si Baren dengan santai mengatakan hal itu, dia mengganti topik pembicaraan, Nona kecil, karena kamu sudah kembali ke istana, mengapa kita tidak mengadakan pertemuan klan tiga hari kemudian untuk memutuskan masalah Tuan Istana? Si Nianmo berkata dengan lemah, mengapa harus menunggu tiga hari? Ayo kita pergi ke Aula Klan Lightning Sword Manor untuk membicarakan masalah ini. Baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Si Baren segera menanggapi. Setelah itu, dia menoleh ke manajer Sidi dan berkata, Sidi, pergi dan beritahu semua tetua dan keturunan langsung dari Lightning Sword Manor untuk menuju Aula Klan untuk berdiskusi. Ya, Sidi membungkuk dan mundur beberapa langkah sebelum berbalik untuk pergi. Dibandingkan dengan bagaimana dia memperlakukan Si Nianmo, sikap Sidi terhadap tetua Si Baren jauh lebih baik. Aku akan pergi membuat beberapa persiapan juga. Si Baren berkata setelah Sidi pergi. Setelah itu, dia tidak menunggu balasan Si Nianmo sebelum berbalik untuk pergi. Nona kecil, aku khawatir perubahan besar mungkin terjadi di Lightning Sword Manor saat kita pergi. Si Jun berkata dengan cemas sambil melihat Sidi dan Si Baren yang pergi. Si Nianmo berkata perlahan, betapapun besarnya perubahan itu, token penguasa Manor tetap bersamaku. Tanpa tokenku, tidak seorang pun akan dapat memasuki Aula Leluhur Klan Si. Wujud. Aku di sini. Mouji menatap kosong ke arah Si Nianmo. Dia tampak tidak mengerti mengapa Si Nianmo memanggilnya di tempat seperti ini. Si Nianmo menatap Mouji sebelum mengucapkan kata demi kata, saat kita sampai di Aula Klan, jangan katakan apapun. Jika ada yang bertanya padamu, katakan saja dia suamiku dan kamu tidak tahu apa-apa lagi. Oh. Mouji menjawab dengan, oh, dan tidak mengatakan apapun lagi. Aula Klan Lightning Sword Manor tidak besar. Dari tampilannya, itu hanyalah Aula besar. Dekorasi di dalamnya sangat sederhana. Hanya ada beberapa balok batu dan meja batu. Mouji tidak mengerti mengapa ada kolam besar di tengah Aula Klan. Bukan karena Mouji tidak memiliki akar spiritual dan dia tidak mengolah seni sakral. Tidak ada logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, atau es. Dia telah mengembangkan seni sakral petir sebelumnya sehingga dia dapat merasakan bahwa kolam di tengah Aula Klan adalah kolam petir. Ini karena ada sejumlah besar energi elemen petir di dalamnya. Hanya Si Jun dan Mouji yang mengikuti Sinian Mo ke Aula Klan. Si Jun adalah tetua dari Lightning Sword Manor sehingga dia memiliki hak untuk masuk. Mouji adalah suami Sinian Mo jadi dia juga punya hak untuk masuk. Adapun Kian Hua dan Sun Ji, mereka hanya bisa menunggu di luar. Sinian Mo tidak berdiri dalam upacara saat dia berjalan langsung ke kursi utama dan duduk. Si Jun duduk di sebelah kanannya sementara Mouji duduk di sebelah kirinya. Tidak lama setelah mereka bertiga duduk, orang-orang mulai memasuki Aula Klan satu demi satu. Meskipun tingkat kultifasi Mouji rendah dan dia bertingkah bodoh, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak lemah dan siapapun di antara mereka lebih kuat daripadanya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Aula Klan ini dipenuhi orang. Nona kecil, sekarang karena Tuan Manor belum dipilih, bukankah kursi ini seharusnya dibiarkan kosong. Setelah semua orang duduk, akhirnya seseorang berdiri. Orang yang menonjol adalah seorang ketua tanpa janggut. Yang dia maksud adalah Sinian Mo seharusnya tidak duduk di kursi utama sekarang.